Berdengung Setelah tiga hari kekacauan, Istana Niwan Chuhen akhirnya kembali damai. Namun, Istana Niwan yang besar masih gelap, dan matahari tidak terlihat. Penghalang iblis tebal berwarna darah itu seperti kabut yang tidak akan hilang selama seribu tahun, menyelimuti setiap sudut interior. Di area tengah, pohon mengjulang tinggi yang tingginya lebih dari 6 hingga 7 ribu meter itu seperti payung besar. Cabang dan dedaunannya yang subur memanjang tanpa henti, tampak sangat megah. Ini adalah pohon jalanan Chuhen. Ini mendukung Istana Niwan dan merupakan sumber energi reiki. Namun, street tree saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ada perbedaan yang sangat besar. Selain ukurannya menjadi dua kali lipat, rune yang terukir di pohon juga telah mengalami banyak perubahan. Ada banyak rune kuno yang baru dan sangat rumit. Di tengah batang pohon jalan, ada ukiran, bayangan binatang, yang aneh. Bayangan binatang itu memiliki karakteristik asli dari binatang rune, tapi lebih ganas. Itu seperti produk baru dari, demonisasi, dan sulit untuk membedakan apakah itu baik atau jahat. Selain itu, perubahan paling nyata di seluruh pohon jalan adalah tidak lagi bersinar dengan cahaya spiritual. Awalnya, seluruh tubuhnya, dari batang hingga dahan dan dedaunan, sangat indah dan mempesona. Dari jauh, tampak seperti ditutupi berlian yang tak terhitung jumlahnya. Tapi sekarang, ada sedikit aura jahat dan jahat. Untean pola lampu merah berputar di sekitar bagian atas dan bawah pohon dao seperti kabut setan. Berdengung. Tiba-tiba, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Pohon jalanan yang mengjulang tinggi tiba-tiba bersinar dengan cahaya lembut dan suci. Serangkaian sinar cahaya perak yang terang dan indah bermekaran dari pohon jalanan, dan tanda pada ratusan juta daun berkedip-kedip dengan pola spiritual. Rasanya seperti bintang-bintang bergoyang, menghiasi dunia. Dalam sekejap, aura iblis kental berwarna darah yang menyelimuti istana niwan dengan cepat diusir. Bagaikan kabut setelah matahari muncul, menipis dan akhirnya menghilang. Dunia istana pil lumpur yang suram dan suram kembali ke kecerahan dan kecerahannya semula. Gunung-gunung yang retak dan bumi juga dengan cepat menyatu kembali. Sungai besar yang terbentuk oleh energi reiki sama megahnya dengan lautan luas. Hah! Di ruangan yang luas dan terang, Chuhen membuka matanya dan menghirup udara putih keruh. Matanya yang dalam memancarkan temperamen yang sepertinya telah melalui baptisan sekali lagi. Ada semacam kejelasan yang tak terlukiskan. Pohon jahat itu benar-benar mengejutkan. Hampir mengubah binatang jimat menjadi iblis. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa pohon yang dibawa keluar dari langit berkabut adalah pohon ilahi dari jimat abadi, yang bahkan tidak dimiliki oleh Istana Misteri Surgawi. Karena telah diserang oleh aura jahat selama puluhan ribu tahun, akhirnya berubah menjadi pohon jahat. Meski begitu, kekuatan suci yang kuat yang dimilikinya masih ada. Oleh karena itu, ia juga merupakan hasil dari kebaikan dan kejahatan. Chuhen diam-diam menggelengkan kepalanya. Ki Tianling dan Heartbeast sudah sangat ganas. Sekarang ada juga pohon jahat, itu benar-benar memusingkan. Sepertinya dia harus menemukan cara untuk memurnikan, pohon jahat itu. Meskipun dia masih sedikit gelisah, ketika dia merasakan kekuatan kuat mengalir di tubuhnya, Chuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya bangga di matanya. Berderak. Chuhen mendorong pintu hingga terbuka dan angin sejuk bertiup. Saat ini, sudah banyak sosok yang menunggu di halaman luar ruangan. Chuhen keluar. Mata semua orang berbinar. Chuhen juga tercengang. Selain Luo Mengshang, Long King Yang, dan Su Yu Rong, ada juga pemimpin Gunung Kun Liu, Gong Yang Yu, tiga master Aola, serta Leng Lingyan, San Zen, Kinki, Su Hua, dan teman akrab lainnya. Kalian. Kami akan mendukungmu. Hua Su Wei berjalan ke depan dan berkata. Dia mengepalkan tangannya dan memberi isyarat memberi semangat. Lakukan yang terbaik. Chuhen tidak menganggapnya lucu, tapi dia merasa sedikit hangat di dalam. Kakak ketiga, Suan Suang dan Ye Yao masih mengasingkan diri. Menurutku mereka tidak bisa pergi bersama kita ke utara. Kami datang. Sebelum Long King Yang menyelesaikan kalimatnya, hembusan angin menyapu mereka. Ditemannya Ora yang kuat, dedaunan yang berguguran di halaman dikejutkan, dan sosok yang dingin, anggun, dan cantik muncul di depan semua orang. Long King Yang tercengang. Kalian berdua. Kakak Chuhen akan berpartisipasi dalam konferensi klan Suci sebagai anggota klan Mata Iblis. Tentu saja kita tidak boleh melewatkan acara penting seperti itu. Ye Yao melangkah maju, matanya yang semula jernih kini dipenuhi aura transcendent. Long Suan Suang juga menghampiri mereka dan menatap Chuhen dengan penuh arti. Jangan terlalu stres, cobalah yang terbaik. Melihat aura Long Suan Suang dan Ye Yao jauh lebih kuat dari sebelumnya, Chuhen menyeringai. Saya akan. Kerumunan perlahan-lahan berpisah ke kiri dan kanan. Dua sosok setengah bayak kekar di depan Chuhen perlahan berbalik. Selain Li Wuxiang yang sedang menunggu di sini. Bahkan Long Suan telah kembali ke kota Kun dari negara seratus negara. Tatapan Chuhen mantap saat dia berjalan menuju mereka berdua. Paman San. Long Suan tersenyum tipis dan telapak tangannya yang tebal dengan lembut menepuk bahu Chuhen seperti seorang ayah. Tidak peduli apa hasilnya, kami bangga padamu. Mata Li Wuxiang menjadi gelap. Jika kamu siap, ayo pergi. Ayo pergi. Chuhen mengangkat kepalanya dan memandangi sembilan langit biru. Kemanapun pandangannya tertuju, hatinya membesar tanpa batas. Langit yang luas dan tak terbatas seolah-olah sepenuhnya terkandung dalam mata Chuhen. Krok membubung mengikuti angin dan membubung sembilan puluh ribu mil. Konferensi Klan Suci. Aku, Chuhen, datang. Konferensi Klan Suci adalah upacara terpenting umat manusia. Sejak kematian Celestial Tirk, ada total 22 konferensi Klan Suci. Kali ke-23 yang akan datang ini akan lebih menarik perhatian dibandingkan waktu-waktu lainnya di masa lalu, dan ini akan mempengaruhi hati semua orang. Konferensi Klan Suci akhirnya dimulai. Ya, semua tim dari Klan Suci telah berangkat ke Gunung Ki di wilayah utara. Ada juga beberapa domain yang lebih jauh yang telah berangkat beberapa hari yang lalu. Aku sangat menantikannya. Apakah Klan Suci Mata Iblis dapat mempertahankan gelar mereka sebagai salah satu dari 10 Klan Suci terkuat akan bergantung pada ini? Kemungkinannya hampir nol. Saat ini, Klan Suci Mata Iblis bahkan tidak sekuat Klan Suci pada umumnya. Tidak diragukan lagi mereka akan tersingkir. Itu benar. Klan Suci Mata Iblis tidak memiliki tirk, juga tidak memiliki kekuatan internal atau bantuan eksternal dari Klan Suci Mata Suci. 10 Klan Suci terkuat kemungkinan besar akan berubah. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah apakah Klan Suci Samsara dapat memenangkan turnamen ke-10 dan mengambil alih token pencarian surgawi. Serangkaian peristiwa pun terjadi. Suasana seluruh umat manusia akhirnya meletus. Dua hal yang paling dipedulikan orang adalah nasib Klan Suci Mata Iblis dan arah token pencarian surgawi. Apakah Klan Suci Samsara dapat memenangkan kota ke-10 adalah fokus perhatian. Perubahan situasi dan berjalannya waktu membuat konferensi Klan Suci ini menjadi perubahan yang signifikan bagi semua orang. Para jenius dari berbagai ras. Pertemuan para pahlawan. Ini bukan lagi pertarungan antara naga dan ular piton, melainkan pertarungan antara bintang dan bulan. Untuk menghentikan Klan Suci Samsara, Klan Suci lainnya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Terlebih lagi, 10 Klan Suci terkuat semuanya telah memenangkan tahta juara dalam sejarah. Oleh karena itu, meskipun Klan Suci Samsara ingin memenangkan kota ke-10, masih banyak perlawanan. Konferensi Klan Suci Puncak Permaisuri Spiritual, Gunung Kidi Wilayah Utara Pertempuran tubuh suci yang tak tertandingi akan segera dimulai. 1592 Gunung Kidi Wilayah Utara Gunung yang mengjulang tinggi dan terjal mengjulang tinggi hingga ke awan, berdiri di sungai waktu yang panjang. Gaya dan pesona unik Gunung Kisungguh menakjubkan. Itu seperti Gunung Dewa Luas yang berdiri di dunia, puncak rumah roh menghadap ke wilayah utara, dikagumi oleh semua orang. Pemandangan di Gunung Kidi sangat indah, seperti surga di bumi, mempesona dan menakjubkan. Dilihat dari jauh, ada burung bangomah kota merah menari di langit di atas Gunung Kidi. Ada jalan batu megah yang menghubungkan pilar gunung, dan ada jembatan gantung rantai besi yang melintasi langit. Di aliran pegunungan, air terjun menggantung tinggi di langit. Zhongling sangat cantik, terlalu indah untuk dilihat. Gunung Kidi adalah gunung suci paling terkenal di wilayah utara. Itu terletak di prefektur dalam wilayah utara, dan mencakup wilayah yang sangat luas. Kawasan ini juga dikenal sebagai negeri para dewa yang paling dekat dengan surga. Saat ini, Gunung Kidi bisa dikatakan sangat ramai. Karena itu adalah tempat di mana konvensi klan suci diadakan, para jenius klan suci dari berbagai domen dan benua bagaikan bintang di langit, berkumpul di puncak rumah roh Gunung Kidi. Itu Gunung Kidi. Setelah melewati banyak susunan teleportasi, Chu Hen, Luo Mengshang, Li Wushang, dan yang lainnya akhirnya menginjakan kaki di wilayah utara. Karena konvensi klan suci, susunan teleportasi skala besar yang menghubungkan berbagai provinsi juga dibuka sepenuhnya tanpa syarat. Tidak perlu menunggu. Orang-orang dari berbagai klan suci dapat menggunakan susunan teleportasi antar provinsi untuk pergi ke wilayah utara kapan saja. Hal ini sangat mengurangi waktu perjalanan antar domen di beberapa benua. Selain itu, wilayah timur dan wilayah utara berdekatan satu sama lain, sehingga Chu Hen dan yang lainnya menghabiskan lebih sedikit waktu. Puncak rumah roh adalah sekte terbesar yang bertanggung jawab atas Gunung Ki, dan juga memiliki kekuatan klan suci biasa. Li Wushang dengan santai menjelaskan. Semua orang mengangguk. Melihat dari jauh, puncak rumah roh berada tinggi di langit, dikelilingi oleh kabut surgawi. Saat mereka mendekati gerbang gunung puncak roh abisal, pasukan dari segala arah seperti sungai yang mengalir ke laut, terus mengalir ke Gunung Ki. Di langit di atas Gunung Ki, ada binatang raksasa agung yang menarik kereta. Ada juga tunggangan yang membawa orang. Bahkan ada orang yang menaiki pedang terbang. Ahli muda yang tak terhitung jumlahnya dengan aura luar biasa berkumpul seperti makhluk abadi. Cara mereka berpenampilan sangat unik. Bukankah ada terlalu banyak orang? Apakah memang ada begitu banyak anggota ras suci? Ye Yao berseru. Li Wushang menggelengkan kepalanya dan dengan tenang menjawab, meskipun ini adalah konferensi ras suci, pada kenyataannya, selama kamu adalah seorang kultifator fisik suci, kamu juga dapat berpartisipasi dalam upacara ini. Oh! Mata semua orang berbinar. Kalau begitu, Sister Suan Suang, Brother King Yang, dan saya juga dapat berpartisipasi dalam konvensi klan suci. Ye Yao terus bertanya. Ya, Li Wushang membenarkan. Apakah kamu ingin mencoba? Anda dapat dihitung sebagai bagian dari kam klan suci mata iblis, kata Chu Hen. Ye Yao memandang Long Suan Suang. Yang terakhir ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ada banyak ahli dalam konvensi klan suci. Kami seharusnya tidak menimbulkan masalah bagimu. Itu adalah upacara terpenting dalam wilayah manusia. Para elit dari berbagai ras suci berkumpul. Bahkan ada sepuluh fisik suci yang tak tertandingi yang mendominasi kompetisi. Adapun fisik suci tanpa batas dan fisik suci biasa, kebanyakan dari mereka hanya ada di sini dengan mentalitas berpartisipasi untuk mendapatkan popularitas. Protagonis terakhir dari konvensi ras suci masih merupakan sepuluh ras suci terkuat dan beberapa ras kuat. Jika di waktu lain, orang-orang di sekitar Chu Hen akan dapat menikmati suasana konvensi ras suci dengan sikap yang menyenangkan. Namun, konvensi kali ini tidak bersahabat dengan klan suci mata iblis milik Chu Hen. Dalam situasi tegang seperti ini, orang lain tidak perlu terlibat. Sekelompok besar orang memasuki spirit house peak seperti kawanan burung dan binatang. Chu Hen dan yang lainnya langsung melewati Heaven Stairway Avenue di gerbang utama dan memasuki gerbang gunung. Puncak rumah roh yang megah terbuka lebar, dan setelah menaiki tangga ribuan meter di atas tanah, rombongan melangkah ke alun-alun halaman depan puncak utama. Hal pertama yang terlihat adalah sebuah tablet batu yang tingginya puluhan meter. Di bagian atas loh batu ada dua tanda panah. Timur. Barat. Apa maksudnya ini? Chu Hen dan yang lainnya sedikit bingung saat melihat dua tanda di loh batu. Apakah konvensi ras suci dibagi menjadi beberapa zona kompetisi? Pada saat ini, dua pemuda berpakaian, pemandu, berjalan mendekat. Kamu dapat memilih salah satu dari dua tempat untuk babak penyisihan, kata salah satu pemuda. Mereka bisa memilih salah satu dari mereka. Mengapa demikian? Long King yang bertanya dengan santai. Begini, pemuda itu berhenti sejenak, sebelum menjelaskan kepada orang banyak dengan jelas dan teratur, karena konvensi ras suci ini kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir, jumlah pesertanya akan jauh lebih banyak daripada oleh karena itu, babak penyisihan akan dibagi menjadi dua tempat agar tidak terlihat terlalu ricuh. Semua orang tahu bahwa klan Samsara Sein telah memenangkan kejuaraan sembilan kali sebelumnya. Jika mereka memenangkan kejuaraan ke-10 kali ini, token Kaisar Surgawi akan menjadi milik klan suci Samsara, dan konvensi ras suci tidak diperlukan lagi di masa depan. Para jenius dengan sage pisik dari berbagai benua ingin mengambil kesempatan terakhir ini untuk berpartisipasi. Meski hanya untuk merasakan suasananya, itu akan luar biasa. Beginikah pengaturan semua klan? Chu Hen bertanya. Ya, ras suci dapat memilih wilayah timur atau barat manapun. Lawan di babak penyisihan semuanya acak, orang lain menjelaskan. Peserta lomba suci itu, bisakah dia pergi ke dua wilayah itu secara terpisah? Ya, kamu bisa. Kamu bisa berkompetisi secara terpisah. Chu Hen mengangguk. Kalau begitu, dia tidak perlu menunggu yang lain dari klan suci mata iblis, dan Luo Mengcang tidak perlu mengikuti tim klan suci neraka. Wilayah mana yang akan kita tuju? Luo Mengcang memandang Chu Hen. Setelah ragu-ragu sejenak, cahaya aneh melintas di mata Chu Hen. Daerah bagian timur. Semua orang terkejut pada awalnya, tapi mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Melakukan comeback, itu pesan yang bagus, Long Zan tertawa. Yang lain juga mengangguk. Bolehkah aku tahu kamu berasal dari ras suci mana? Salah satu penerima tamu bertanya. Klan suci mata iblis. Jawab Chu Hen dengan tenang. Oh. Begitu mereka mendengar kata-kata ini, kedua pemandu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan sedikit kesembronoan di wajah mereka yang coba mereka tutupi. Silahkan lewat sini, salah satu penerima tamu mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar Chu Hen dan yang lainnya berjalan menuju jalan lebar di timur. Chu Hen menganggup dan berjalan menuju wilayah timur bersama yang lainnya. Heh, jadi itu adalah klan suci mata iblis. Apakah tidak ada orang lain di klan itu? Hanya sedikit dari mereka yang datang. Tawa rendah dan mengejek dari dua pemandu di belakang mereka seperti dengungan nyamuk, memasuki telinga Chu Hen dan yang lainnya. Cukup bagus kalau mereka punya keberanian untuk datang. Kalau itu aku, aku tidak akan datang ke konferensi ras suci ini untuk menyelamatkan diriku dari rasa malu. Pelankan suaramu, jangan biarkan mereka mendengarmu. Apa yang perlu ditakutkan? Aku khawatir sepuluh klan suci terkuat tidak akan memiliki mata iblis lagi dalam dua hari. Meskipun mereka berdua telah merendahkan suara mereka, dengan budidaya kelompok Chu Hen, kata-kata mereka masih jelas dan agak memekakkan telinga. Kedua bajingan itu, Ye Yao mengertakkan gigi. Saat dia hendak berbalik untuk menyelesaikan masalah, Chu Hen menariknya kembali. Saudara Chu Hen. Tidak apa-apa. Chu Hen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu repot dengan mereka. Ye Yao dengan paksa menekan amarah di perutnya, kakak Chu Hen, kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus melindungi kehormatan, klan suci mata iblis dan membuat mereka semua tutup mulut. Saya akan. Chu Hen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Detik berikutnya ketika Chu Hen berbalik, matanya yang dalam diam-diam berubah menjadi gelap, dan niat dingin yang tersembunyi di kedalaman pupilnya diam-diam melonjak. Setelah berjalan melalui alun-alun luas di halaman depan puncak tebing spiritual, Chu Hen, Luo Mengshang, dan yang lainnya melangkah ke jembatan besi gantung yang lebar. Jembatan besi yang panjangnya lebih dari beberapa ribu meter itu melintasi dua puncak raksasa. Puncak dan tebing terjal membentuk ngarai yang luas. Di ngarai di bawahnya, aliran sungai yang berkelok-kelok dan terjal memanjang hingga ke sudut sungai. Air terjun itu terbang ke angkasa, diiringi burung bangomah kota merah dan burung yang terbang bersama. Pemandangan yang indah sangat indah. Di bawah sinar matahari yang cerah, bagian dalam ngarai berkilauan, seolah dihiasi dengan bintang dan berlian yang tak terhitung jumlahnya. Berjalan di jembatan besi gantung, pemandangan indah dari puncak tebing spiritual dapat dilihat. Di langit jauh di atas aliran gunung, terdapat jembatan besi lainnya, bahkan ada gunung dan bangunan yang mengapung di kehampaan. Bangunan-bangunan kuno dan mega itu seolah-olah bebas gravitasi saat mengjulang ke langit, seperti istana dan tempat suci abadi. Sungguh menakjubkan. Sungguh spektakuler. Bagaimana mereka melakukan itu? Semua orang di Gunung Kunliu melihat bangunan yang sangat mengejutkan di langit, dan mereka semua sangat terkejut. Pantas saja konvensi klan suci diadakan di sini. Puncak tebing spiritual Gunung Ki memang layak diberi nama, Gunung Suci. Setelah berjalan melewati jembatan besi yang panjang, sebuah kotak yang lebih luas muncul di depan semua orang. Alun-alun itu jelas terbagi, dan ada platform besar yang dibangun di tengahnya. Di bagian atas dan bawah platform terdapat air mancur, jembatan lengkung, pilar batu, dan masih banyak lagi patung aneh lainnya. Meski banyak orang sudah berkumpul di alun-alun, sepertinya tidak ramai untuk tempat seluas itu. Sebaliknya, itu terlihat agak longgar. Begitu Cuhen dan yang lainnya melangkah ke alun-alun, mereka langsung menatap mereka dengan mata tajam. Dan itu diiringi dengan suara diskusi yang pelan. Klan yang mana ini? Klan murid iblis. Itu Cuhen, orang yang menghancurkan istana dewa perang. Apakah kamu tidak tahu? Oh, dia Cuhen. Karena gejolak besar yang terjadi di Midland beberapa waktu lalu, nama Cuhen sudah lama dikenal oleh masyarakat di Midland. Namun, orang-orang tampaknya tidak terlalu takut dengan kedatangan Cuhen. Dan, sebaliknya, kebanyakan dari mereka menyipitkan mata dan memandangnya dengan jijik. Hehe, dia sedikit berani. Tidakkah dia tahu bahwa selama konferensi Ras Suci, Ras Suci Purbakala dapat membunuhnya di tempat terbuka? 1593. Haha, dia cukup berani. Tidakkah dia tahu bahwa selama konferensi Ras Suci, Ras Suci Purbakala dapat membunuhnya di tempat terbuka? Dia menggali kuburnya sendiri. Cuhen menghancurkan istana dewa perang. Semua orang tahu. Bukan rahasia lagi bahwa Klan Suci Hutan Belantara berada di belakang istana dewa perang. Meskipun mereka juga salah satu dari sepuluh Klan Suci terkuat, Klan Suci Mata Iblis tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Klan Suci Hutan Belantara. Sebelumnya, karena campur tangan Klan Suci Bintang, Klan Suci Pembakaran Langit, dan Klan Suci Hutan Belantara, Cuhen dapat melarikan diri tanpa cedera. Namun, begitu mereka tiba di tempat konfensi Ras Suci, Ras Suci Hutan Belantara akan memiliki cukup alasan untuk menargetkan Cuhen. Orang-orang yang datang bersama Cuhen sedikit tidak senang dengan tatapan aneh orang-orang di sekitar alun-alun. Sepertinya rintangan di depanmu lebih dari yang kamu bayangkan. Li Wu Sang berkata dengan tenang. Cuhen tidak terlalu memikirkannya dan menyentuh hidungnya. Aku sudah terbiasa. Cuhen, kalian di sini. Pada saat ini, beberapa sosok yang dikenalnya bergegas mendekat. Itu King Yi dan King Chai, Ye Yao adalah orang pertama yang memanggil. Mata Cuhen juga berbinar. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Zhao King Yi, Zhao King Chai, Kiao Xiaowan, Han Yikuan, Kiyu Sing Yi, Wang Li, Wu Yan, dan beberapa Wu Zhong lainnya. Tidak jauh di belakang mereka, Mo King Li dan King Sui juga menuju ke arah mereka. Di bahu King Sui, ada seekor monyet kecil yang cantik dan lucu dengan bulu emas. King Sui juga ada di sini, Ye Yao berkata dengan terkejut. Aku di sini untuk mendukung saudara Cuhen, King Sui mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan patuh. Monyet kecil di bahunya juga mengucapkan beberapa kata dalam bahasa monyet, Si Si Si. Melihat orang-orang yang dikenalnya, Cuhen terkejut sekaligus lega. Sudah berapa lama kamu di sini? Kami datang dari Martial Alliance dan baru tiba pagi ini, jawab Kiyu Sing Yi dan menepuk bahu Cuhen. Saudara muda Cuhen, kami tidak tahu harus berkata apa. Berusahalah sebaik mungkin, tidak peduli apa hasilnya, kami akan mendukungmu. Itu benar, saudara bela diri Junior Cuhen, santai saja. Seperti kata pepatah, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Tidak perlu terlalu memperhatikan pertemuan ras suci yang akan datang. Wang Li juga angkat bicara. Semua orang sangat menyadari situasi klan suci mata iblis saat ini. Tidak ada keraguan bahwa Cuhen berada di bawah banyak tekanan, tetapi semua orang hanya bisa menghiburnya dengan kata-kata. Merasakan kekhawatiran dalam kata-kata semua orang, Cuhen tersenyum dan mengangguk. Terima kasih sudah datang. Kamu terlalu sopan. Kami semua adalah saudara yang telah mempertaruhkan nyawa kami untukmu. Bahkan jika kami tidak ikut serta dalam pertemuan ras suci, kami tetap harus mendukungmu. Wu Yan mengepalkan tangan kanannya tinju dan memukul dadanya. Master Sekte Dongfang mengatakan bahwa dia pasti akan berada di sana pada hari final. Kami percaya bahwa Anda memiliki kemampuan untuk berjuang menuju final. Final. Senyuman tak berdaya muncul dari sudut mulut Cuhen, lalu dia mengangguk. Aku akan melakukan yang terbaik. Oh iya, kenapa aku tidak menemui Nona Kianyu? Saat ini, Zhao Qingcai tiba-tiba berkata, bukankah dia bersamamu? Ekspresi Long Qingyang, Long Suansuang, dan Ye Yao segera menjadi sangat aneh. Oh iya, di mana kakak Kianyu? Apakah dia kembali ke klan suci mata ilahi? Apakah dia akan datang nanti? King Sui juga bergabung. Dia bahkan menggunakan bahunya untuk membenturkan lengan Cuhen, dan berkata dengan senyum manis dan polos. Aku jadi gila. Ye Yao menamparkan kepalanya. Pemandangan ini sepertinya sangat familiar. Long Qingyang buru-buru menunjuk sosok cantik di samping Cuhen dan berkata, ini Nona Luo Mengcang. Ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain, izinkan saya memperkenalkannya. Apa? Luo Mengcang. Setelah mendengar kata-kata ini, Zhao Qingcai dan King Sui langsung tercengang. Suasana langsung membeku, angin dingin bertiup kencang, dan pemandangan menjadi sangat canggung. Ah, mulut Zhao Qingcai ternganga saat dia tertawa datar. Jadi, jadi kamu Nona Mengcang. Senang bertemu denganmu. Luo Mengcang tidak marah. Dia tersenyum sedikit. Senang bertemu dengan kalian semua. He he, he he, senang. Senang. Zhao Qingcai ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Hal yang sama telah terjadi padanya dua kali. Terakhir kali di kota langit tersembunyi, dia salah mengira Bai Qianyu sebagai Luo Mengcang dan merasa sangat malu. Kali ini, dia langsung menyebut Bai Qianyu di depan Luo Mengcang, dan dia hampir menjadi gila. Kenapa kalian tidak memberitahuku? Zhao Qingcai, yang mundur ke samping, berbisik kepada Kiao Xiaowan tanpa daya. Kiao Xiaowan mendengus sambil tersenyum palsu. Aku ingin memberitahumu, tapi siapa sangka kamu akan begitu cepat? Aku akan mati karena depresi. Saya pikir anda bukan satu-satunya yang akan meninggal karena depresi. Zhao Qingcai menciutkan kepalanya dan menatap Chu Hen dengan sedikit malu. Namun, ekspresi Chu Hen tidak berubah, tetapi tidak diketahui apakah dia benar-benar setenang itu, atau apakah dia berpura-pura tenang. Hanya Mo Qingli yang memandang Chu Hen dengan ekspresi rumit. Ketika dia menyebutkan tiga kata, Baikianyu, Mo Qingli bisa dengan jelas merasakan jejak kesepian di kedalaman mata Chu Hen. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di Plaza Timur. Kekuatan besar yang ingin berpartisipasi dalam konferensi ras suci juga secara bertahap tiba. Bahkan ada banyak, kenalan, yang diketahui Chu Hen. Misalnya, Lin Yinghe dari klan suci lima elemen, Tang Bufan dari Istana Keagungan Kekaisaran, situ hanya dari Kota Angin Embun Beku, dan para jenius lainnya dalam daftar Feng Yun di Benua Tengah juga telah muncul. Meskipun pendaftaran perang suci dan pertemuan ras suci tidak bisa dibandingkan sama sekali, kemungkinan besar ini akan menjadi pertemuan ras suci yang terakhir. Oleh karena itu, para jenius yang memiliki tubuh suci dan garis keturunan juga ikut-ikut bersenang-senang. Tiba-tiba, gelombang kegelisahan muncul di tengah kerumunan. Tim Light Secret Rache ada di sini. Wow! Keributan pelan segera muncul di alun-alun. Ras suci cahaya. Chu Hen, Long King Yang, Kun Liu San, dan yang lainnya juga mengikuti perhatian orang banyak ke jembatan rantai besi yang luas dan megah. Sama seperti nama mereka. Saat Tim Light Secret Rache muncul, mereka sama mempesona seperti matahari. Di bawah tatapan hati-hati dari kerumunan, Tim Light Secret Rache melintasi jembatan gantung seperti pelangi ilahi dan melangkah ke alun-alun. Mereka memiliki sikap yang bermartabat dan ujung yang tajam. Itu seperti pancaran cahaya menyilaukan yang tersebar di Plaza Timur. Seperti yang diharapkan dari suku kedua setelah sepuluh ras suci terkuat. Aura ini benar-benar membuat orang tidak berani mendekat. Light Secret Rache tahun ini nampaknya sangat kuat. Aku penasaran apakah mereka punya harapan untuk masuk sepuluh besar sekret rache terkuat. Itu mungkin saja. Kekuatan batas garis keturunan tubuh suci cahaya telah mencapai puncaknya. Itu tidak jauh lebih lemah dari sepuluh badan suci terkuat. Apakah itu Murong Yao yang memimpin? Dia adalah orang nomor satu di antara generasi muda ras suci cahaya. Saya mendengar bahwa tingkat kultifasinya mendekati Kaisar Kuasi. Sebagian besar perhatian penonton terfokus pada pria berjubah putih yang memimpin. Ketika Light Secret Rache tiba di Plaza Timur seperti pelangi ilahi, langit di sisi lain alun-alun tiba-tiba menjadi gelap. Tidak ada awan gelap yang menutupi langit, tapi cahaya antara langit dan bumi tampak redup. Itu mereka, ras suci kegelapan. 1594. Itu mereka, klan kegelapan suci. Saat semua orang di alun-alun timur sedang mengagumi aura tajam yang dipancarkan oleh ras suci cahaya, aura yang sangat bertolak belakang dengan mereka datang dari ujung lain alun-alun. Tidak ada awan gelap di langit, tapi semua orang bisa merasakan bayangan gelap tak terlihat menyelimuti mereka. Di bawah banyak tatapan terkejut, tim luar biasa perlahan berjalan ke alun-alun timur. Pemimpinnya berpakaian hitam dan memiliki aura arogan di antara alisnya. Lin An, orang nomor satu di klan kegelapan suci, seru kerumunan di sekitarnya. Menarik, fraksi terang dan fraksi kegelapan sebenarnya telah muncul di alun-alun timur. Murong Yao dan Lin An adalah rival lama. Lampu, kegelapan, seolah-olah itu adalah siang dan malam. Kemunculan dua klan suci yang kuat ini menyebabkan keributan di alun-alun timur. Orang itu sepertinya, Xiao Yao Cheng. Ye Yao tiba-tiba berkata, Chu Hen dan yang lainnya yang berdiri di area luar juga memperhatikan aura luar biasa dari fraksi terang dan fraksi kegelapan. Di saat yang sama, ada sosok familiar di antara tim klan kegelapan suci. Lawannya tidak lain adalah kepala murid lembah roh Phoenix. Karena Huang Fu Qing, dia bertengkar dengan Chu Hen demi kasih sayang Huang Fu Qing dan akhirnya kalah dari Chu Hen, Xiao Yao Cheng. Itu dia, Qiyu Singyi mengangguk sebagai penegasan. Ada rumor bahwa Xiao Yao Cheng berasal dari klan kegelapan suci. Sepertinya itu benar, kata Wang Li dengan suara rendah. Pada hari pertempuran terakhir perang suci di domain iblis kekacauan, Chu Hen telah melukai Xiao Yao Cheng dengan parah dan hampir menghancurkan budidayanya. Melihatnya dari jauh, aura Xiao Yao Cheng terasa dingin dan wajahnya pucat. Namun, kekuatan yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kultivasi Xiao Yao Cheng telah pulih. Wu Yan sedikit terkejut. Ya, tampaknya dia telah membuat kemajuan besar. Aku penasaran metode apa yang digunakan para petinggi klan kegelapan suci untuk membantunya pulih. Saat mereka berbicara, mereka tanpa sadar menoleh untuk melihat Chu Hen. Namun, wajah Chu Hen tenang. Dia tidak merasa terlalu emosional dengan penampilan Xiao Yao Cheng. Murong Yao dari klan suci cahaya dan Lin An dari klan suci kegelapan, dua orang jenius yang mengerikan, hanya bertukar pandang satu sama lain di seberang sungai. Sudut mulut mereka membentuk senyuman provokatif. Orang-orang yang berada di tengah-tengah kedua klan mau tidak mau merasa seolah-olah mereka berada di batas, siang dan malam, yang bergantian. Dia harus mengakui bahwa tekanan dari kedua klan suci cukup jelas. Namun, sebelum semua orang bisa pulih dari tekanan yang diberikan oleh klan sein terang dan kegelapan, dua aura yang lebih kuat menyerang mereka seperti kekuatan magnet yang kuat, langsung menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Kedua aura ini adalah. Saya tidak mungkin salah, itu pasti mereka. Banyak pasang mata yang kaget memandangi jembatan terapung yang menghubungkan kedua sisi alun-alun timur. Orang-orang di kedua sisi memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Auranya yang luar biasa menekan pasukan klan suci cahaya dan klan suci kegelapan. Bahkan dua orang jenius yang mengerikan, Murong Yao dan Lin An, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tanpa keraguan. Sepuluh tim ras suci terkuat telah muncul di panggung. Itu adalah klan bintang Sein. Dan klan suci langit hangus. Itu menakutkan. Kedua klan suci ini telah datang ke alun-alun timur. Ayo cepat ganti zona. Jika kita bertemu orang-orang ini, kita harus berlutut di babak pertama babak penyisihan. Jangan khawatir, masih ada delapan klan suci terkuat lainnya. Siapa yang tahu jika klan bintang Sein dan klan suci langit hangus akan datang ke alun-alun timur. Jika yang lainnya terjepit di alun-alun barat, kita pasti tidak akan dikalahkan dengan mudah. Itu masuk akal. Bagi orang-orang yang berpartisipasi dalam konvensi klan suci, hal terakhir yang ingin mereka hadapi adalah menghadapi lawan dari sepuluh klan suci terkuat terlebih dahulu. Kalau tidak, tidak akan ada pengalaman untuk dibicarakan. Bagaimanapun, itu adalah upacara terpenting di wilayah manusia. Para ahli dengan fisik ilahi dari berbagai domain dan benua dikumpulkan. Semua orang ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kesan yang kuat dan penuh warna dalam konvensi tersebut. Saat dua tim klan Sein bintang dan klan Sein langit hangus memasuki alun-alun timur, orang-orang dari klan suci lainnya seperti klan Sein lima elemen dan klan Sein bulan baru bagaikan setitik cahaya di tepi cahaya terang. Bulan, sangat redup. Pemimpin klan bintang Sein adalah seorang pemuda tampan. Sudut matanya panjang dan sipit, serta alisnya tipis dan panjang. Selain kulitnya yang putih, ia memberikan perasaan lembut dan halus. Di sisi klan suci langit hangus, pemuda yang berjalan di depan mengenakan pakaian berwarna merah. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang luar biasa di antara kedua alisnya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat, memberikan lengkungan yang menawan. Chen Jingfeng, Yan Hanyu, keduanya adalah kandidat terbaik untuk memenangkan konvensi klan suci kali ini, Qiyu Singyi menjelaskan kepada Cu Hen dengan suara rendah. Cu Hen sedikit mengangguk, dan sedikit kehatian-kehatian muncul di matanya. Meski masih ada jarak di antara mereka, dia sudah bisa merasakan kuatnya kekuatan batas garis keturunan dari mereka berdua. Di belakang Chen Jingfeng, Cu Hen juga melihat orang yang dikenalnya. Itu Meng Siulin, yang juga anggota Star Sein Klan. Dan di samping Yan Hanyu dari klan suci langit hangus, ada juga Dikiong, yang pernah dia lihat sebelumnya. Meng Siulin dan Dikiong sama-sama muncul selama Perang Suci dan Pertempuran Istana Dewa Perang. Ada juga Liu Mian dari klan suci hutan belantara besar yang belum tiba. Dia tidak tahu apakah tim klan suci hutan belantara besar telah pergi ke distrik barat, atau apakah mereka masih dalam perjalanan. Meskipun dua sosok mengerikan, Meng Siulin dan Dikiong, dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, mereka seperti adik bagi Chen Jingfeng dan Yan Hanyu. Kaisar setengah langkah, Cu Hen berbalik ke samping dan berkata pada Liu Xiang. Setidaknya, yang terakhir menjawab, Lebih kuat darimu, Cu Hen sedikit terkejut. Liu Xiang sedikit mengangguk, keduanya. Long Qingyang, Long Suansuang, Kiao Xiaowan dan orang lain di sampingnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan Super Liu Xiang. Kembali ke Kota Mang, Liu Xiang telah mengalahkan wakil pemimpin klan Light Sein hanya dengan satu gerakan. Bagaimana mungkin kultivasi yang begitu kuat bisa kalah dengan kedua junior klan suci itu? Tepatnya, mereka berdua adalah Kaisar Semu, kata Liu Xiang lagi. Bagaimana denganmu? Kaisar setengah langkah. Apa bedanya? Tidak banyak perbedaan dalam hal tingkat kultivasi, tapi sejujurnya, Kaisar Semu mengacu pada mereka yang memiliki peluang besar untuk menjadi seorang Kaisar. Bagi saya, saya mungkin tidak bisa menjadi Kaisar Semu. Hanya karena aku menjadi Kaisar. Liu Xiang menjelaskan. Cu Hen mengangkat alisnya sedikit. Dia ingat Liu Xiang pernah berkata bahwa bakatnya hampir mencapai batasnya. Bahkan jika dia bisa membunuh wakil pemimpin klan Light Sein klan dengan satu gerakan, dia hanyalah Kaisar Kuasi Puncak. Kekuatan bakat dan garis keturunannya menentukan bahwa dia hanya bisa melangkah sejauh ini. Namun, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu benar-benar berbeda. Mereka masih memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Dia sudah memiliki tingkat kultivasi di usia yang begitu muda. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi Kaisar. Inilah perbedaan antara Kaisar Semu dan Kaisar Semu. Chen Jingfeng, cek cek, bukankah dia terlalu tampan? Tidak heran dia salah satu favorit untuk menang. Dia pasti memiliki sikap seorang raja. Yan Hanyu juga, dia memiliki sikap seorang juara. Eh, aneh, kenapa kedua klan tidak bersatu? Bukankah klan suci pembakaran langit dan klan bintang Sein cukup dekat? Menurut hubungan persahabatan antara kedua klan, mereka mengira Chen Jingfeng dan Yan Hanyu akan saling menyapa dengan ramah. Anehnya, keduanya hanya saling melirik dan sepertinya tidak ada niat untuk berkumpul bersama. Kamu tidak tahu, apakah ada rahasianya? Meskipun klan suci pembakar langit dan klan bintang suci memiliki hubungan yang baik, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu tidak akur. Sejauh yang aku tahu, mereka adalah rival dalam cinta. Oh, saingan dalam cinta. Benar. Kekasih Chen Jingfeng dan Yan Hanyu adalah ibu negara klan suci bermata suci, putri kaisar Bai, Bai Qianyu. Wow, wanita yang patut ditiru. Chen Jingfeng dan Yan Hanyu sangat populer. Urusan pribadi keduanya pun langsung ramai dibicarakan oleh yang lain. Banyak remaja putri di alun-alun timur yang mau tidak mau mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka mendengar bahwa mereka berdua menyukai orang yang sama. Ketika pihak Chen mendengar tiga kata, Bai Qianyu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong sejenak. Tatapan beberapa orang menyapu Chen. Jika itu masalahnya, bukankah Chen juga saingan mereka dalam cinta? Zhao Qingcai bergumam pelan. Wow. Sontak, saat ini suasana di alun-alun timur semakin resah. Siapa yang kamu bicarakan? Siapa di sini? Orang-orang dari klan suci bermata suci ada di sini. 1595. Klan suci bermata suci ada di sini. Bicaralah tentang siapa yang akan tiba. Dalam sekejap, alun-alun timur yang sudah gelisah tiba-tiba dipenuhi dengan suasana yang intens. Chu Hen, Luo Mengxiang, dan yang lainnya tercengang. Pandangan mereka semua beralih ke jembatan gantung langit yang datang dari selatan. Tim klan suci bermata suci bagaikan bintang di langit malam, menarik perhatian semua orang. Bahkan mata Chen Jingfeng dan Yan hanyu berbinar saat melihat sosok cantik di depan tim. Bai Qianyu. Putri kaisar putih dari klan suci bermata suci. Bai Qianyu mengenakan jubah putih bergaris emas. Meskipun hal itu tidak mempengaruhi keanggunannya, hal itu menambah sedikit keanggunan dan keanggunan pada dirinya. Dia memiliki penampilan tiada taraf dan temperamen mulia bawaan. Tak satupun wanita yang hadir bisa menandinginya. Apakah itu putri kaisar putih? Dia memang tiada tarahnya. Dulu, aku hanya mendengar bahwa putri kaisar agung bermata suci sangat menakjubkan. Sekarang setelah aku melihatnya, rumor itu benar. Ya, pantas saja Chen Jingfeng dan Yan hanyu enggan berbicara satu sama lain. Hal ini memang bisa dimengerti. Tak lama kemudian, tim klan suci bermata suci menyeberangi jembatan gantung dan memasuki alun-alun timur. Chen Jingfeng dari klan bintang ilahi dan Yan hanyu dari klan suci pembakaran langit meletakkan identitas mereka masing-masing dan maju dari kiri dan kanan. King Sui, yang berada di sisi lain, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kak Kianyu Meski suaranya tidak nyaring, klan suci bermata suci mendengarnya dengan jelas. Bai Kianyu tanpa sadar menoleh. Long King Yang, Long Suan Suang, Ye Yao, Mo King Li, dan yang lainnya semuanya tercengang. Ketika tatapan Bai Kianyu bertemu dengan tatapan Cu Hen, yang berdiri di tengah-tengah kelompok, Cu Hen sedikit mengernyit, tangannya tanpa sadar mengepal. Mata indah bunga persiknya masih indah. Tapi dibandingkan sebelumnya, dia sedikit kurang cerdas dan cantik, dan sedikit lebih khawatir. Seolah-olah dia telah melalui baptisan khusus, dengan sedikit kesedihan dan keindahan. Sorot mata Bai Kianyu sekali lagi mengusik ketenangan hati Cu Hen. Kakak Kianyu telah kehilangan banyak berat badan, Ye Yao bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit sakit hati. Kata-kata ini seperti duri tajam yang menusuk ke dalam hati Cu Hen, dan sedikit kepahitan muncul dari matanya. Pada saat ini, tatapan Bai Kianyu sedikit bergeser dan mendarat pada Luo Mengcang, yang berada di sebelah Cu Hen. Bai Kianyu memandang Luo Mengcang, yang kecantikannya tidak kalah dengan miliknya, dengan tatapan yang rumit di matanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatap Cu Hen. Dia terus memimpin tim suku suci bermata suci menuju area pusat Plaza Timur. Adik Kianyu, sudah lama tidak bertemu. Kianyu, kamu akhirnya sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu di luar. Pada saat yang sama, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu juga berjalan di depan suku suci bermata suci. Kaka senior Chen, kakak Yan, bagaimana kabarmu? Bai Kianyu mengangguk sedikit dan tersenyum sopan. Saya menjadi semakin optimis, kata Chen Jingfeng sambil tersenyum. Heh, Yan Hanyu mengangkat alisnya yang tampan dan berkata dengan sedikit meremehkan, saudara Chen hanya tahu bagaimana memilih hal-hal yang baik untuk dikatakan. Tidakkah kamu melihat bahwa Kianyu terlihat sedikit kuyuh? Kemudian, Yan Hanyu memandang Bai Kianyu dan berkata, apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan? Katakan padaku, aku akan menyelesaikannya untukmu. Chen Jingfeng, yang tercekik, tidak marah. Ia tersenyum menawan dan berkata pada Bai Kianyu, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menikah denganku? Aku akan melindungimu seumur hidupmu. Wow. Begitu dia mengatakan ini, seluruh Plaza Timur langsung menjadi gempar. Banyak wanita yang sangat iri dan cemburu. Yan Hanyu sangat marah hingga matanya membelalak. Chen, kamu sudah bertahun-tahun. Apakah kamu masih tidak mau memberiku jawaban? Suara Chen Jingfeng cukup lembut untuk meluluhkan hati wanita manapun. Bai Kianyu tersenyum dan menjawab sambil tersenyum, terima kasih, kakak senior Chen, karena telah memikirkanku selama bertahun-tahun. Setelah konferensi klan suci berakhir, aku akan memikirkannya. Kamu bercandakan, Yan Hanyu buru-buru berkata. Belum tentu, saya tidak muda lagi. Sudah waktunya bagiku untuk menemukan seseorang untuk dinikahi. Setelah mengatakan ini, Bai Kianyu mengangguk sedikit dan langsung memimpin orang-orang dari klan suci mata ilahi melewati pinggiran alun-alun. Chen Jingfeng langsung sangat gembira, dan ada senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Yan Hanyu mendengus dingin, jangan terlalu senang terlalu dini. Kamu juga menyuruhku memikirkannya terakhir kali. Pada akhirnya, kamu memikirkannya selama lima atau enam tahun. Itu hanya kamu, kata Chen Jingfeng tidak setuju. Chen Jingfeng tidak terlalu memikirkannya. Setelah aku memenangkan kejuaraan konferensi klan suci, aku akan membiarkan kaisar bintang secara pribadi melamar klan suci mata ilahi atas namaku. Huff, itu bukan ide yang buruk. Tapi bukan hanya kamu yang punya kemampuan untuk menang. Setelah mengatakan ini, mereka berdua sekali lagi mengikuti jejak Bai Kianyu. Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang bisa diperlakukan seperti ini oleh dua kandidat populer untuk konferensi klan suci, Bai Kianyu. Di sisi lain, Kiao Xiao Wan, Han Yikuan, Zhao Qingcai, dan yang lainnya memandang Chu Hen dengan bingung. Ada apa antara kamu dan kakak Kianyu? Tanya Kiao Xiao Wan. Bahkan dengan Luo Mengcang di sisinya, dia tetap bertanya. Long Qingyang sedikit mengernyit, memberi isyarat agar dia diam. Namun semakin dia melakukannya, semakin sulit bagi semua orang untuk tenang. Beberapa bulan yang lalu, Chu Hen dan Bai Kianyu begitu dekat. Mengapa mereka bertingkah seperti orang asing sekarang? Mungkinkah karena Luo Mengcang? Tapi Bai Kianyu sudah mengetahui keberadaan Luo Mengcang di Midland. Jika itu satu-satunya alasan, Bai Kianyu tidak akan bersikap acuh-ta'acuh. Sejak Luo Mengcang hadir, yang lain tidak bertanya lagi. Terutama karena ekspresi Chu Hen sepertinya kurang tepat. Dia sungguh cantik. Bahkan aku merasa rendah diri dengannya. Kalau itu aku, aku mungkin akan jatuh cinta padanya juga. Luo Mengcang berkata dengan lembut sambil dengan lembut memegang lengan Chu Hen. Tidak ada nada ketidaksenangan dalam nada suaranya, tapi ada riak di matanya yang jernih. Chu Hen tersenyum mencela diri sendiri dan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak bicara. Melihat sosok familiar itu, tidak peduli betapa gelisahnya dia, dia tidak punya alasan untuk mengambil langkah maju. Dulu ketika mereka berpisah di klan suci mata iblis, dan sekarang mereka bertemu lagi, seolah-olah mereka telah melintasi ribuan sungai dan lautan. Sepasang tetesan air mata sebening kristal di matanya masih tak terlupakan. Adik Kianyu sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Apa aku salah? Karena kedatangan klan suci mata suci, klan suci bintang dan klan suci pembakaran langit berdiri bersama lagi. Orang yang berbicara adalah Meng Siulin, yang berdiri di samping Chen Jingfeng. Dia, Di Kiong, dan Liu Mian dari klan suci hutan belantara besar juga memiliki hubungan baik dengan Bai Kianyu. Mereka bisa dianggap teman biasa. Apa bedanya? Bai Kianyu bertanya dengan santai. Dulu kamu sangat dingin. Kamu bahkan tahu cara bercanda hari ini, Meng Siulin tersenyum. Dingin. Bai Kianyu sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan matanya yang indah memalingkan muka dengan sedikit pemikiran yang rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Bukannya aku terlalu dingin, tapi aku terlalu sibuk bersikap, rendah hati, pada orang lain. Rendah hati. Mendengar dua kata ini, Chen Jingfeng dan Yan Hanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Di dunia ini, adakah orang yang bisa membuatmu, Nona Bai Kianyu, merasa rendah hati. Yan Hanyu bertanya dengan suara rendah. Bai Kianyu tersenyum, tapi tidak menjawab. Apa bedanya aku rendah hati atau tidak? Sebelum mereka berdua sempat bertanya, aliran udara yang deras tiba-tiba menyapu langit di atas Plaza Timur. Hati setiap orang yang hadir langsung terkejut. Di bawah bimbingan beberapa pemandu spirit Precipispik, sebuah tim dengan aura yang kuat berjalan ke Isplasa. Semua jenius dan ahli dari berbagai klan menjadi pucat. Bahkan aura dari tiga tim kuat, klan Suci Bintang, klan Suci Pembakaran Langit, dan klan Suci Mata Suci, ditekan. Mereka di sini, mata Yan Hanyu menjadi dingin, dan dia berkata dengan nada ringan. Chen Jingfeng juga mengerutkan kening, dan ekspresi serius yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di wajah tampannya. Sepertinya kita sudah sampai pada divisi yang tepat. Kita pernah bertemu di sini. Haha, tepat pada waktunya untuk menyapa. Suara Yan Hanyu berhenti, dan dia mengucapkan beberapa patah kata. Klan Suci Reinkarnasi 1596 Klan Suci Reinkarnasi Begitu Yan Hanyu dari klan Suci Langit terbakar menyelesaikan kalimatnya, seluruh Plaza Timur meledak dalam kegaduhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana yang tak terkendali bagaikan gelombang-begelombang yang menimbulkan keributan ke segala arah. Klan Suci Reinkarnasi Mereka telah memenangkan konvensi klan suci sebanyak sembilan kali. Dengan pencapaian luar biasa mereka, mereka menduduki peringkat pertama dalam sejarah konvensi klan suci. Mereka juga merupakan klan suci terpopuler yang memenangkan konvensi kali ini. Aura yang sangat kuat perlahan mendekat. Pada saat itu, orang-orang di jembatan terapung yang menghubungkan Plaza Timur mengumpulkan tatapan waspada yang tak terhitung jumlahnya. Chu Hen, Luo Mengchang, dan Li Wuxiang juga menoleh. Meskipun kelompok orang ini tidak mengungkapkan kemampuan mereka, mereka memberikan perasaan bahwa mereka berbeda dari klan suci lainnya. Seolah-olah masing-masing dari mereka memiliki aura bawaan yang luar biasa. Klan suci lima elemen, klan suci bulan baru, dan kekuatan lainnya langsung dihancurkan. Klan Sein terang dan klan Sein kegelapan langsung menghilang ke latar belakang. Bahkan klan suci bintang, langit terbakar, dan mata dewa, yang sama-sama terkenal sebagai klan suci terkuat, juga ditindas. Di bawah pengawasan penonton, tim klan suci reinkarnasi berjalan ke Plaza Timur. Ketika tiga orang yang memimpin memasuki mata semua orang, aura seperti angin kencang tiba-tiba menyapu ke segala arah. Selain Chen Jingfeng, Yan Hanyu, dan Bai Qi Anyu, yang masih mempesona, para jenius lainnya dari berbagai klan dibayangi. Apakah ini klan suci reinkarnasi? Cek-cek, tiga monster tak tertandingi di tahap kuasa kaisar. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sepuluh klan suci terkuat. Menurutku, token kaisar surgawi pasti akan diambil oleh klan suci reinkarnasi. Tiga tokoh dikdaya yang basis budidayanya setidaknya berada di tahap kuasa kaisar sudah sebanding dengan klan bintang, langit terbakar, dan Sein Mata Dewa. Tiga orang yang memimpin adalah dua pria dan seorang wanita. Mereka memancarkan arogansi bawaan dari ujung kepala hingga ujung kaki, terutama pria yang berada di tengah. Setiap kali dia melangkah maju, aliran udara antara langit dan bumi akan menghasilkan ritme yang samar. Seolah-olah ada riak takasat mata yang menyebar terus-menerus hingga membuat masyarakat merasa tertekan. Huh, masih sama. Setiap saat, itu sangat menjengkelkan. Yan hanyu dari klan suci surga terbakar mencibir. Sangat kuat, Long King Yang mengepalkan tangannya dan berseru. Seperti yang diharapkan dari sembilan juara klan Samsara Sein. Saya harus mengakui bahwa saya takut ketika melihat mereka. Kiyu Singyi menggelengkan kepalanya. Sekelompok orang semakin dekat dan dekat. Namun, pada saat ini, murid-murid Chu Hen tidak bisa menahan gemetar dan niat dingin diam-diam menyebar di antara alisnya. Itu dia. Luo Mengcang, yang berada di sampingnya, juga sedikit mengernyit dan tanpa sadar memegang pergelangan tangan Chu Hen. Orang lain di sekitar mereka kembali menatap mereka dengan bingung. Apa? Siapa ini? Chu Hen tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap dingin sosok arogan di sebelah kiri tim klan Samsara Sein. Dia dari klan Samsara Sein. Beberapa bulan yang lalu, Chu Hen dan Luo Mengcang pergi ke wilayah Segel Abadi. Tidak lama setelah mereka menginjakan kaki di benua selatan, mereka dicegat oleh orang misterius di perbatasan Heaven Raffinridge. Setelah bertukar beberapa pukulan, pihak lain telah pergi. Meski baru bertemu sekali, provokasi dan penghinaan dari orang tersebut masih segar di benak Chu Hen. Pada saat itu, Chu Hen telah menduga bahwa pihak lain adalah anggota dari sepuluh klan suci terkuat, tetapi dia belum menghubungkannya dengan klan Samsara Sein. Namun, pada saat inilah sudut mata orang itu tiba-tiba miring. Tatapannya, yang dipenuhi dengan ketidakpedulian, langsung menyapu ke sisi Chu Hen. Saat tatapan mereka bertemu, wajah pihak lain bersinar dengan rasa jijik yang sama seperti sebelumnya. Dia memandang Chu Hen dari jauh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah dia merasa kasihan padanya. Namun, Chu Hen tahu bahwa pihak lain merasa kasihan padanya. Karena dia telah muncul di hadapannya lagi. Ejekan diam-diam. Penghinaan yang ekstrim. Dengan senyuman sembrono, pihak lain memalingkan wajahnya, seolah dia bahkan tidak punya hak untuk melihat ke arah Chu Hen. Namun, Chu Hen tidak segeram sebelumnya. Dia hanya menatap dingin ke pihak lain, matanya yang dalam melonjak karena kegelapan. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya? Li Wuxiang bertanya dengan suara rendah, sedikit bingung. Ya, Chu Hen mengangguk. Aku pernah bertemu dengannya di benua selatan. Dia sepertinya menjagaku di sana. Oh, Li Wuxiang sedikit terkejut. Terkejut, Li Wuxiang mengangguk mengerti. Sepertinya kembalinya kamu ke klan suci murid iblis bukan rahasia lagi. Dia mencegatmu di benua selatan karena dia ingin menguji kemampuan putra Chu Rantian dan Li Zixia. Mungkin. Tatapan Chu Hen melembut, tapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Namun, tidak peduli apa tujuan pihak lain, Chu Hen tidak bisa lagi mengabaikan provokasinya yang berulang-ulang. Pada saat yang sama, klan suci samsara telah mencapai pusat alun-alun. Chen Jing Feng dan Yan hanya juga tanpa sadar mengambil dua langkah ke depan. Lama tidak bertemu, apakah kalian berdua masih belum bisa memenangkan hati Nona Bai Qianyu? Ria di tengah tersenyum main-main. Kamu masih menyebalkan seperti biasanya, Chen Jing Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Yu Senyin. Yu Senyin. Itu adalah nama generasi muda klan suci samsara yang terkuat. Dia adalah keturunan langsung dari kaisar samsara. Rumor mengatakan bahwa kekuatan garis darah reinkarnasi Yu Senyin hampir setara dengan kekuatan kaisar reinkarnasi. Dengan kata lain, Yu Senyin tidak hanya akan melangkah ke alam kaisar di masa depan, ia bahkan mungkin menjadi seorang kaisar. Ketika saatnya tiba, klan suci samsara akan memiliki dua kaisar yang mengawasinya. Posisi mereka sebagai pemimpin dari sepuluh klan suci terkuat akan semakin tak tergoyahkan. Kaisar masa depan. Tidak diragukan lagi, penampilan Yu Senyin membuat hati semua orang berdebar-debar. Pada saat yang sama, itu adalah deklarasi posisi klan suci samsara yang tak tertandingi. Semua orang merasakan sinyal dari lubuk hati mereka. Tahun ini, klan suci samsara akan memenangkan kejuaraan. Haha, cukup banyak orang yang membenciku. Kamu bukan salah satu dari mereka, Yu Senyin tersenyum acuh tak acuh. Anda salah, yang hanyu dari klan suci langit terbakar berkata sambil tersenyum genit dan menawan. Kalian bertiga cukup menyebalkan. Itu benar, kata pemuda yang menghentikan Cuhen di benua selatan. Lagi pula, orang-orang luar biasa mudah dibenci oleh orang lain. Lupakan, Anda, Zhong Kixi, tidak memiliki kualifikasi bagi saya untuk menganggap Anda serius. Jika aku bilang kamu menyebalkan, maka sebenarnya aku memang menyebalkan. Hahaha, pria bernama Zhong Kixi, tidak marah. Kata-kata kakak senior yang hanyu membuatku sedikit sedih. Karena Anda telah mengatakannya, maka saya sangat menantikan untuk belajar dari Anda di konferensi tersebut. Tentu saja, kelopak mata Yan Hanyu bergerak-gerak. Ayo temui aku setelah kamu lulus babak penyisihan. Wow. Mendengarkan percakapan mereka, orang-orang di sekitarnya merasa seolah-olah itu adalah percakapan antara makhluk abadi dan manusia yang bahkan tidak dapat diungkapkan sepatah katapun. Harus dikatakan bahwa Yan Hanyu memiliki lidah yang beracun. Dia tidak menggunakan kata-kata vulgar saat mengejek orang. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia tidak akan lolos babak penyisihan. Tentu saja, orang banyak tidak mempedulikan hal ini. Sangat mustahil bagi Zong Kixi untuk dihentikan di babak penyisihan. Bagaimanapun, dia adalah monster super setingkat kaisar kuasi. Belum lagi babak penyisihan, ia bahkan bisa mendapat jatah juara. Dua pria dewasa mengelilingi seorang wanita setiap hari, tapi wanita itu bahkan tidak peduli pada mereka. Menarik sekali, kata wanita muda di sebelah kanan Yu Shen Yin sambil tersenyum tipis. Chen Jing Feng dan Yan Hanyu tanpa sadar kembali menatap Baikian Yu. Kemudian, yang pertama tersenyum hangat dan berkata, seperti yang dikatakan orang dahulu, wanita yang anggun dan berbudiluhur adalah cita-cita seorang pria sejati. Melakukan apa yang saya suka dan memeluk orang yang saya sukai juga merupakan minat kami. Sejujurnya, aku juga ingin fokus padamu, Nona Yu Zi. Tapi, aku benar-benar tidak dapat menemukan apapun tentangmu yang menarik bagiku. Kata-kata Yan Hanyu tidak sebijaksana kata-kata Chen Jing Feng dan dia membalas tanpa ampun. Kamu, wajah wanita muda bernama Yu Zi menjadi gelap dan dia memelototinya dengan marah. Melihat, Anda marah hanya setelah beberapa kata. Benar saja, Kian Yu lebih lembut, Yan Hanyu terus membalas. Setelah mendengar kata-kata Yan Hanyu, kerumunan tidak bisa tidak membandingkan Lu Yu Zi dari suku suci Samsara dan Bai Kian Yu dari suku suci bermata suci. Dari segi status, Lu Yu Zi dan Bai Kian Yu sama-sama berasal dari klan yang sama, tetapi Bai Kian Yu adalah putri kaisar putih, jadi statusnya lebih bersifat simbolis. Dalam hal kultivasi, Lu Yu Zi berada di alam kuasi kaisar, tetapi Bai Kian Yu belum mengungkapkan tingkat kultivasi aslinya kepada dunia luar. Secara logika, dia belum mencapai alam kuasi kaisar, tapi dia pasti tidak jauh dari itu. Dari segi temperamen dan penampilan, meskipun Lu Yu Zi juga memiliki kecantikan kelas satu, dia masih sedikit kalah dengan Bai Kian Yu. Sebagai perbandingan, meskipun itu bukan penindasan total, Bai Kian Yu bahkan lebih menakjubkan. Lu Yu Zi mengertakan gigi karena kebencian ketika dia menerima tatapan aneh dari kerumunan dan senyum nakal Yan Hanyu. Dia menatap Bai Kian Yu dengan dingin, dan sedikit rasa cemburu muncul di hatinya. Lihat ke sana, sepertinya itu adalah tim dari suku mata iblis. Saat ini, suara dari kerumunan memecah suasana aneh. Semua orang melihat ke arah jembatan terapung. Baru-baru ini, tiga kata, suku suci mata iblis menjadi sangat sensitif. Namun, saat suara itu memudar, suara lain terdengar dari sisi lain. Tunggu, suku Sein Guntur juga ada di sini. 1597. Klan Lightning Sein juga ada di sini. Saat semua orang menoleh untuk melihat klan mata iblis Sein, suara lain terdengar dari kerumunan. Suara mendesing. Saat suaranya turun, seluruh alun-alun timur tiba-tiba menjadi gelisah. Apa yang sedang terjadi? Kedua klan suci ada di sini bersama. Apakah ini takdir? Dalam sekejap, suasana menjadi lebih kacau dan berisik dibandingkan saat klan Samsara Sein muncul. Baru-baru ini, klan suci mata iblis dan klan suci petir sangatlah sensitif. Ketika kedua klan suci ditempatkan bersama, itu menjadi lebih sensitif. Salah satunya adalah klan suci terkuat yang telah tumbang. Yang lainnya adalah klan kuat yang telah bangkit dan memiliki kaisar agung. Saat ini penonton melihat kedua tim berjalan menuju alun-alun timur dari kiri dan kanan. Seolah-olah surga telah mengatur hal ini terjadi. Seperti penggantian yang lama dan yang baru. Pergantian matahari dan bulan. Jatuhnya kaisar lama dan suksesi kaisar baru. Mata liusang dipenuhi kesedihan saat dia menyaksikan adegan ini. Di sebelahnya, Chu Hen, Luo Mengshang, Long Qingyang, Kun Liu San, dan yang lainnya terdiam. Klan suci mata iblis. Awalnya mereka sebanding dengan klan samsara Sein, mata dewa, bintang kosmos, dan klan Sein langit terbakar, namun sekarang, mereka ditindas oleh klan Sein Guntur. Sebagai perbandingan, klan suci petir lebih seperti salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Mungkinkah itu amanat surga? Klan suci mata iblis pada akhirnya akan digantikan oleh klan suci petir. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Sayang sekali, klan mata iblis Sein dulu sangat mulia, tapi sekarang sayang sekali. Seseorang di antara kerumunan itu menghela nafas. Jumlah peserta klan suci mata iblis dalam konferensi klan suci kurang dari separuh klan suci kegelapan. Bagaimana mereka akan melawan klan suci petir di negara bagian ini? Itu benar, klan mata iblis Sein benar-benar hancur kali ini. Entah itu konferensi klan suci atau kedatangan klan suci petir, hal itu sangat tidak bersahabat dengan klan suci mata iblis. Jajaran klan malaikat mata iblis bisa digambarkan sebagai sosok yang suram. Orang itu adalah likun, kan? Ya, dikatakan bahwa dia adalah kerabat sedarah klan mata iblis. Dia mungkin yang terkuat di antara generasi muda klan mata iblis. Orang-orang di alun-alun sepertinya tidak menganggap Chu Hen. Tentu saja, itu bukan karena nama belakangnya adalah Chu. Hanya saja pemahaman semua orang tentang Chu Hen hanya pada tingkat di mana dia mengalahkan istana dewa perang. Paling-paling, Chu Hen hanya berada di level Meng Siulin dari klan bintang ilahi. Namun, standar ini masih jauh dari dianggap serius dalam konvensi ras suci. Dipimpin oleh likun, ras murid iblis Sein memasuki tengah alun-alun. Di belakangnya ada Siaguang, Yekang, King Wen dan beberapa anggota klan lain yang dikenal Chu Hen. Semua orang dari klan mata iblis Sein memiliki ekspresi rumit di wajah mereka saat mereka menghadapi tatapan aneh di sekitar mereka. Pada saat yang sama, pemimpin klan suci Guntur mengenakan jubah hitam panjang. Alisnya tajam seperti pedang, dan matanya dipenuhi dengan ketajaman samar seperti kilat. Dia tidak menyembunyikan ketajamannya sama sekali. Dia sebenarnya setara dengan Chen Jing Feng, Yan Hanyu, Zhong Kixi dan monster super lainnya. Guntur Kun, sebuah suara yang dalam terdengar dari kerumunan. Guntur Kun. Orang paling berbakat di klan suci Guntur. Terlepas dari bakat atau kekuatan garis keturunannya, dia jauh melampaui rekan-rekannya di klan. Selama bertahun-tahun, klan suci Guntur telah menyembunyikan Kun Guntur. Sangat sedikit orang di dunia luar yang mengetahui keberadaannya. Hanya setelah kaisar Guntur menjadi kaisar, beberapa informasi tentang klan suci Guntur dan Kun Guntur secara bertahap digali. Dia lawan yang kuat, Chen Jing Feng dari klan bintang ilahi menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Yang hanyu dari klan suci langit terbakar menganggup dengan hati-hati, aura ini memang cukup tajam. Jika kita bertemu dengannya di konvensi, kita tidak boleh lengah. Tanpa sadar, klan suci Guntur telah berkembang sedemikian rupa, desah seseorang. Guntur Kun ini memang memiliki kiraja. Saya kira budidayanya sudah tidak lebih lemah dari monster super dari klan suci terkuat. Jika itu masalahnya, mereka pasti akan menggantikan klan mata iblis Sein. Tim klan Sein Mata Iblis dan klan Sein Guntur semakin mendekat, dan tekanan tak terlihat menyebabkan ruang di sekitar mereka bergetar. Ketika kedua tim berjarak sekitar 5 meter, tanpa sadar mereka menghentikan langkahnya. Leikun mengangkat alisnya dan memandang Leikun dan yang lainnya di depannya dengan mengejek. Bukankah lebih baik tinggal di kota Kekaisaran Ungu? Kenapa datang ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri? Dia tidak menyembunyikan nada sembrononya sama sekali. Provokasi! Provokasi! Semua orang tidak menyangka Leikun akan bersikap begitu terus terang. Tidak hanya semua orang tidak menduganya, bahkan orang-orang dari klan Mata Iblis Sein pun tertangkap basah. Bagaimana apanya? Leikun membalas dengan dingin. Itu arti harfiahnya. Jika Anda tidak mengerti, lupakan saja. Saya tidak suka mengulanginya sendiri. Leikun tersenyum tipis. Huff! Jangan merayakannya terlalu dini. Bahkan jika klan suci Mata Iblis tidak sekuat sebelumnya, klan suci Guntur bukanlah tempat untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Leikun mendengus. Leikun mengangkat bahunya dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sepuluh klan suci terkuat. Mem, aku sangat menyukai gelar ini. Suara mendesing. Dia tidak menyembunyikan pikirannya sama sekali. Dia secara langsung menunjukkan ambisi mereka. Leikun seperti pelangi yang mempesona saat ini, ketajamannya yang kuat menyebabkan jantung seseorang berdebar. Bagi klan Mata Iblis Sein, ini bukan lagi sekedar provokasi sederhana. Itu adalah bentuk penghinaan. Yang tersisa hanyalah sisa martabat konferensi klan suci. Melihat Leikun dan Siaguang di belakangnya, Yekang dan yang lainnya jengkel tapi tidak berdaya. Mereka yang berada di pihak Li Wuxiang juga sangat tidak berdaya. Kali ini, klan Mata Iblis Sein benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Tatapan Cuhen berubah dalam saat dia melihat orang-orang dari klan suci Guntur, rasa dingin di matanya perlahan menajam. Seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang muncul di wilayah timur. Namun, suasana seluruh wilayah timur agak aneh. Sepertinya lima klan suci terkuat lainnya telah pergi ke wilayah barat. Mem, kalau begitu, tidak perlu khawatir apakah akan berpindah wilayah. Bagi peserta biasa, bertemu tim dari sepuluh klan suci terkuat di babak penyisihan adalah hal terakhir yang mereka inginkan. Sekarang wilayah timur dan barat telah dibagi menjadi sepuluh tim klan suci, tidak perlu pergi ke wilayah lain secara khusus. Klan Sembilan Neter Sein tampaknya telah pergi ke wilayah barat, kata Luo Mengsiang dengan lembut. Mem, Chu Hen mengangguk. Apakah kamu akan pergi ke wilayah barat? Tidak perlu. Lagi pula ini hanya babak penyisihan. Luo Mengsiang menggelengkan kepalanya. Pembagian wilayah bisa dilakukan sesuai keinginan masing-masing. Tidak perlu ada kesepakatan dengan tim. Weng. Tiba-tiba, saat semua orang sedang menunggu, sebuah nebula tiba-tiba berputar di langit di atas alun-alun timur. Jantung semua orang berdetak kencang. Diiringi ritme spasial yang kuat, topan yang luas dan begelombang menyebar dari platform di tengah plaza timur. Arus udara yang deras menyapu ke segala arah. Di permukaan platform dao, aliran cahaya mengalir ke segala arah, dan rune indah yang menyerupai tanaman merambat roh muncul. Seperti kelopak bunga yang mekar, ribuan pola cahaya terjalin dan melesat ke langit. Suara mendesing. Langit bergetar ketika sembilan langit kehilangan warnanya. Pada saat itu, pola cahaya yang terjalin secara langsung membentuk pilar cahaya penyangga surga yang diameternya lebih dari seratus kaki. Pola roh berkelap-kelip di dalam pilar cahaya karena banyak lorong berbentuk pintu yang samar-samar terlihat. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat banyak lorong yang tersembunyi di dalam pilar cahaya yang sangat besar. Jejak panas melonjak di mata semua orang. Konferensi ras suci telah resmi dimulai. 1598 Weng! Langit dan bumi bergetar saat aliran udara yang deras memenuhi langit dan bumi. Pola cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan membentuk pilar yang sangat besar. Di dalam pilar cahaya raksasa samar-samar terlihat serangkaian lorong aneh yang tampak seperti pintu. Saat melihat ini hati para jenius dari berbagai klan di alun-alun timur bergidik. Semua orang merasa gelisah. Tetangga! Selanjutnya suara siulan kuda yang keras dan jelas bergema di langit. Jalur pelangi yang panjang melintasi langit dan menggantung tinggi di atas alun-alun timur. Di jalur seperti jembatan pelangi tujuh binatang iblis raksasa berbentuk kuda putih bersih dengan satu tanduk di dahi mereka menunggangi cahaya pelangi. Unikon! Orang-orang di alun-alun terkejut. Itu adalah binatang ilahi kuno yang legendaris. Apakah penampilan spirit abisalpik begitu megah? Mereka sebenarnya didorong oleh binatang ilahi. Itu seharusnya bukan unikon binatang suci. Mereka tidak punya sayap. Unikon asli punya sepasang sayap putih. Ini pasti keturunan unikon atau yang memiliki tingkat garis keturunan lebih rendah. Segera, seseorang mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, meskipun itu adalah keturunan unikon, itu pasti keberadaan yang langka. Tujuh unikon putih bersih menarik kereta mewah ke langit di atas alun-alun timur. Selanjutnya, ia berhenti dengan mantap di sisi kiri pilar besar. Ada lima hingga enam orang berdiri di gerbong mewah itu. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah panjang. Rambut dan janggutnya setengah putih. Matanya seperti kilat, dan dia tampak agak bermartabat. Semuanya, selamat datang di spirit abis alpik. Saya Luo San, wakil pemimpin puncak dari spirit abis alpik. Karena banyaknya orang di sini, saya tidak punya pilihan selain berbicara dari posisi yang lebih tinggi. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya, orang tua yang menyebut dirinya Luo San sedikit menangkupkan tinjunya. Dia tidak terdengar sombong sama sekali. Meskipun puncak neraka spiritual adalah sekte paling kuat di Gunung Ki di wilayah utara, semua orang yang hadir adalah anggota klan suci. Terutama di depan Samsara, Xingchen, Mata Dewa, Fen Tian dan klan suci kuat lainnya, puncak neraka spiritual tidak berani gegabuh. Tuan puncak Luo San, kamu terlalu sopan. Tidak apa-apa, kami mengerti. Orang-orang di bawah merespon satu demi satu. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Luo San sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, dia melirik Yusen Ying, Chen Jing Feng, Yan Hanyu, dan para super jenius lainnya. Ketika dia melihat tim dari klan suci guntur dan klan suci mata iblis, sedikit kejutan muncul di matanya. Ada ekspresi menggugah pikiran berpura-pura batuk, Luo San mengangkat jarinya dan menunjuk ke pilar mempesona yang menopang langit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat aturan babak penyisihan. Ini adalah formasi perubahan segudang surga misterius dan terhubung dengan total lebih dari seratus dunia kecil. Lebih dari seratus dunia kecil ini adalah tempat diadakannya babak penyisihan konvensi ras suci. Tempat babak penyisihan. Jantung semua orang berdetak kencang. Banyak pasang mata yang menatap ke arah banyak lorong dan pintu di dalam pilar cahaya raksasa. Setiap gerbang samar-samar terlihat dalam pilar cahaya, melayang di udara seperti cermin yang mengambang di genangan air, nyata dan ilusi pada saat yang bersamaan. Cara untuk maju di babak penyisihan adalah dengan memperjuangkan sepuluh token klan. Luo San melanjutkan. Saat suaranya turun, dia menoleh sedikit untuk melihat seorang pria paruh baya di belakangnya. Yang terakhir menganggup dengan sadar. Kemudian, pria paruh baya itu menyatukan kedua telapak tangannya dan gelombang energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dia perlahan-lahan menarik kedua telapak tangannya dan tubuh energi berbentuk bola emas dengan cepat mengembang di antara telapak tangannya. Itu seperti selaput air emas yang gelisah. Mata pria paruh baya itu berkilat dan dia dengan lembut berteriak, hancurkan. Bang, dengan ledakan yang sedikit teredam, lapisan air langsung meledak dari tengah. Dalam sekejap, titik cahaya dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke arah langit di atas alun-nalun distrik timur seperti puing-puing bintang yang tersebar di langit. Ini. Mata semua orang tiba-tiba berbinar. Mata semua orang memantulkan ribuan tetesan air dari tetesan cahaya. Tetesan cahaya mekar yang memenuhi langit berubah menjadi lingkaran cahaya aneh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang seperti gelembung lingkaran cahaya yang indah. Namun, pada detik berikutnya, semua lingkaran cahaya itu berhenti dan melayang di udara. Mereka seperti bintang dan berlian yang berhenti. Semuanya terpaku di udara. Ketika kerumunan melihat dengan cermat, mereka menemukan bahwa setiap lingkaran cahaya dibungkus dengan token pesanan yang berukuran setengah telapak tangan. Warna token pesanan berbeda. Ada warna merah, biru, kuning, dan hijau, dan ada pola aneh yang terukir di atasnya. Beberapa polanya adalah bayangan naga yang ganas. Beberapa polanya adalah sepasang mata iblis. Ini adalah perintah 10 klan. Luosan menunjuk pada token perintah yang melayang di udara dan diselimuti oleh lingkaran cahaya saat dia berkata, setiap peserta akan membawa perintah 10 klan ke arena, dan standar untuk maju ke babak berikutnya adalah mengumpulkan 10-10 pesanan klan sebelum besok pagi. Suara mendesing. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh lapangan timur menjadi gempar. Hanya dengan mengumpulkan 10 token pesanan, seseorang dapat maju. Bukankah ini berarti untuk setiap orang yang maju, setidaknya 9 orang akan tersingkir? Ya Tuhan, bukankah peraturan kompetisi ini terlalu kejam? Orangnya banyak sekali, tapi berapa orang yang bisa lolos babak penyisihan? Satu orang maju. Setidaknya 9 orang tersingkir. Tidak diragukan lagi, peraturan persaingan ini benar-benar kejam. Kepanikan muncul di wajah banyak orang. Murong Yao dari klan suci cahaya, Lin An dari klan suci kegelapan, dan yang lainnya secara naluriah melirik ke arah klan samsara dan bintang suci. Jika mereka bertemu mereka di babak penyisihan, itu pasti akan menjadi situasi yang sangat sulit. Sebagai perbandingan, Yan Hanyu, Chen Jingfeng, Lei Kun, dan yang lainnya tersenyum dengan tenang. Itu agak kasar. Lebih dari 90 persen orang tersingkir di babak penyisihan, Long King yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan ekspresi serius. Itu normal. Kiyu Singi mengambil ali dan melirik Chu Hen dan Luo Mengshang. Ia berkata, karakter utama konferensi klan suci bukanlah klan biasa yang memiliki fisik suci dan garis keturunan. Bahkan di klan suci lima elemen tempatku berasal, hanya ada kurang dari lima orang yang bisa lolos babak penyisihan. Ada lebih dari 20 konferensi klan suci dan tidak ada lima dari kalian yang lolos ke babak penyisihan. Ye Yao berseru tak percaya. Itu benar. Kiyu Singi menganggupkan kepalanya sebagai penegasan. Konvensi ras suci benar-benar sangat kejam. Selain itu, peraturan dan regulasi tahap akhir kompetisi akan menjadi lebih sulit. Pada akhirnya, karakter utama hanya akan menjadi 10 ras suci terkuat dan beberapa ras suci aristokrat. Petik 2 Kataki Yu Singi Karena dia tahu kesulitan konferensi klan suci sebanding dengan neraka, bahkan dia, murid utama dari sekte Beladiri, tidak berani sembarangan mencoba konferensi tersebut. Meski mungkin itu yang terakhir. Peserta dengan token 10 klan akan ditugaskan secara acak ke tempat babak penyisihan. Begitu Anda memasuki venue, berarti konferensi sudah dimulai. Tidak ada aturan untuk dibicarakan, dan satu-satunya hal yang harus Anda lakukan adalah merebut token 10 klan dari lawan Anda. Luosan menjelaskan dengan jelas. Selanjutnya, karena peserta tahun ini sangat banyak, kami menetapkan aturan baru, yaitu klan suci yang telah memenangkan konferensi klan suci sebelumnya akan mendapat tempat untuk langsung maju ke babak berikutnya. Klan suci yang telah memenangkan konferensi klan suci sebelumnya. Tempat untuk langsung melaju ke babak selanjutnya. Semua orang menoleh untuk melihat tim dari Samsara, Star, God's Eye, Fentian, dan Demon Eye Saint Clan. Dalam sejarah, 10 klan suci terkuat telah memenangkan kejuaraan konferensi sebelumnya. Dengan kata lain, akan ada 10 orang di babak pertama yang bisa melaju ke babak berikutnya tanpa berpartisipasi. Eh, ada aturannya. Chen Jingfeng dari Star Sein klan mengangkat alis dan memandang Yan Hanyu dan Bai Kianyu sambil tersenyum. Sepertinya kita bisa pergi ke tempat putaran kedua dulu. Sejujurnya, ini sedikit disayangkan. Aku sebenarnya ingin bertemu seseorang di babak penyisihan, Yan Hanyu menyeringai sambil menatap tiga orang dari klan Samsara Sein dengan tatapan sembrono. Haha, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuatku gagal di babak penyisihan, Zong Kixi mencibir dengan arogan dan menghina. Eh, aku tidak membicarakanmu, jangan tersinggung, kata Yan Hanyu sinis. You Senjin tersenyum tipis. Tidak apa-apa, meski kita tidak bertemu di babak penyisihan, kita akan bertemu di babak selanjutnya. Aku akan menunggumu, jangan mengecewakanku. Yan Hanyu mengangkat alisnya, kedua belah pihak tenang. Sepertinya kita tidak bisa berbuat banyak tanpa sepuluh orang terkuat. Cukup, sudah cukup bagus kita bisa lolos ke babak penyisihan. Kamu benar, tapi aku tidak setuju dengan apa yang kamu katakan tentang sepuluh orang terkuat. Leikun dari klan Sein Guntur mengangkat alisnya dan memandang Leikun dari sudut matanya. Tunggu aku di ronde kedua. Aku akan mengambil bagian terakhir dari martabatmu. Tidak, bagian terakhir dari martabat seluruh klan mata iblis Sein. 1599 Tunggu aku di ronde kedua. Aku akan melucuti martabat terakhirmu. Tidak, martabat terakhir dari seluruh klan mata iblis Sein. Senyuman lucu muncul di wajah Leikun. Dia memandang Leikun dan yang lainnya tanpa menyembunyikan apapun. Merasakan provokasi dari pihak lain, mata Leikun menjadi dingin dan dia menjawab dengan dingin. Huff! Ayo, klan suci mata iblis kita mungkin berada dalam kesulitan, tapi tidak sembarang orang bisa menginjak kita. Begitukah, Tanderkun mencibir. Lalu, kilat menyambar di matanya. Maaf, tapi klan mata iblismu adalah milikku. Dia pasti akan memakannya. Kita jam yang tak berbentuk itu seperti pisau tajam yang memotong daging, menyebabkan hati orang-orang bergetar. Ekspresi Leikun muram seperti es. Di belakangnya, Xia Guang, Ye Kang, King Wen dan yang lainnya dari klan mata iblis Sein semuanya memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat api kebencian melonjak di mata mereka. Yang berada di dekat pinggiran distrik timur, melihat pemandangan ini, tetapi emosinya tampaknya tidak terlalu berfluktuasi. Di matanya yang dalam, hanya ada sedikit cahaya dingin yang berkedip dengan tenang. Itu aturannya. Waktu kompetisi penyisihan berakhir besok pagi. Para peserta harap membawa Ordo 10 klan bersamamu ke dalam arena. Sedangkan yang lainnya, kami sudah menyiapkan tempat peristirahatan. Kalian bisa ke sana untuk menunggu untuk hasil kompetisi pendahuluan. Luosan, wakil pemimpin puncak dari puncak permaisuri spiritual, berkata dengan suara yang jelas. Kemudian, suaranya terhenti, dan nadanya menjadi lebih serius. Pada akhirnya, perlu disebutkan bahwa dalam konferensi ras suci, hidup dan mati akan diserahkan kepada surga. Saya harap semua orang dapat memperlakukan konferensi ini dengan serius. Hidup dan mati di tangan surga. Mendengar ini, hati setiap orang yang hadir tidak bisa menahan sedikitpun gemetar. Api di mata mereka padam. Mereka yang memiliki mentalitas, partisipasi, mau tidak mau memahami bahwa sifat konvensi ras suci sebenarnya kejam. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan dia menjadi batu loncatan bagi klan suci yang kuat. Dengan ini saya mengumumkan bahwa pendahuluan konvensi ras suci akan segera dimulai. Luosan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Suaranya yang dalam dan nyaring, bersamaan dengan lagu trompet perang yang berapi-api, terdengar. Hati semua orang di alun-alun timur melonjak, dan darah mereka melonjak. Luosan melambaikan tangannya. Serta, masuk ke arena. Memasuki. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan muncul dari alun-alun. Satu demi satu, sosok-sosok yang mengesankan itu melompat ke udara. Semua orang pertama-tama mengambil perintah sepuluh klan dari kehampaan, dan kemudian tubuh mereka melintas menuju pilar cahaya raksasa di tengah alun-alun. Siu. Suara mendesing. Ada pemandangan yang megah, seperti segerombolan ikan yang melompati gerbang naga. Kerumunan besar orang dengan cepat bergegas menuju pilar cahaya. Kemudian, dengan kilatan cahaya, mereka berubah menjadi gumpalan cahaya dan menghilang ke berbagai lorong di dalamnya. Banyak orang yang bersemangat. Jumlah orang di alun-alun timur berkurang dengan kecepatan yang terlihat. Satu demi satu, para kontestan dari klan suci lima elemen, klan cahaya suci, dan klan suci kegelapan memasuki formasi transformasi segudang surga kegelapan. Leikun melirik orang-orang dari klan suci mata iblis sambil tersenyum lucu. Pergi. Serangkaian arus listrik yang cepat bersiul di udara, dan sekumpulan busur listrik berwarna perak melintas di udara. Tander kun segera menghilang dari tempat asalnya. Para kontestan lain dari klan suci guntur mengikuti dari belakang. Petir yang menyilaukan melintas di langit, ketajamannya yang tak terselubung menyebabkan orang-orang di langit menghindar. Heh, menarik, Zong Kixi dari klan suci reinkarnasi tersenyum tipis. Leikun itu memiliki karakter yang cukup baik. Dia bahkan tidak menganggap klan suci mata iblis sebagai manusia. Huff, saat mereka datang ke sini, mereka seharusnya sudah bersiap untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Lu Yuzi juga berkata dengan nada meremehkan. Tidak jauh dari situ, Chen Jingfeng, Yan Hanyu, dan yang lainnya tidak membantahnya. Kata-kata Zong Kixi dan Lu Yuzi kasar, tapi itulah kebenarannya. Saat ini, Bai Qianyu justru menjawab dengan nada datar. Apapun bisa terjadi sebelum konvensi berakhir. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Chen Jingfeng dan Yan Hanyu saling memandang dengan heran. Apakah kamu membelak klan suci mata iblis, saudari muda Qianyu? Lu Yuzi bertanya dengan ragu. Bai Qianyu mengangkat mata cantiknya dan membuka bibir merahnya. Jadi bagaimana kalau aku? Mata indah Bai Qianyu sedikit terangkat saat bibir merahnya terbuka. Jadi bagaimana kalau aku? Penghinaan Lu Yuzi semakin dalam. Apa yang sedang terjadi? Penghinaan Lu Yuzi semakin dalam. Apa yang sedang terjadi? Nona muda klan suci mata suci sebenarnya membela klan suci mata iblis. Apakah kamu merasa bersalah karena klan suci mata iblis telah jatuh ke kondisi seperti itu? Nona muda Bai Qianyu kita sungguh, baik hati. Hahaha. Kata-katanya penuh sarkasme. Lagi pula, semua orang tahu bahwa klan suci mata suci dan klan suci mata iblis telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Dapat dikatakan bahwa klan manapun yang hadir dapat membela klan suci mata iblis, tetapi klan suci mata suci tidak bisa. Bai Qianyu tidak marah atas ejekan Lu Yuzi, dia juga tidak berniat berdebat dengannya. Apa yang salah? Chen Jingfeng bertanya dengan suara rendah. Apa? Tanya Bai Qianyu. Klan suci mata iblis, bukankah kalian selalu menjadi musuh? Apakah begitu? Bai Qianyu tersenyum, sedikit mencela diri sendiri dan sedikit getir. Dia kembali menatap Chen Jingfeng dan bertanya, apa hubungan perseteruan antara klan suci mata iblis dan klan suci mata suci denganku? Mengapa salah jika saya membela mereka? Chen Jingfeng tercengang. Dia kaget, tapi dia tidak tahu harus menjawab apa. Jumlah, lingkaran cahaya, yang melayang di langit juga berkurang. Plaza Timur, yang semula dipenuhi puluhan ribu orang, langsung berkurang lebih dari setengahnya. Sudah waktunya, ayo masuk juga, Luo Mengcang berkata pada Chou Hen. Chou Hen mengangguk, lalu berkata kepada orang lain di sampingnya, kalian tunggu kami di luar. Hati-hati. Semoga sukses, kakak muda Chou Hen. Setelah memberikan beberapa instruksi sederhana, Chou Hen dan Luo Mengcang segera naik ke udara. Saat mereka bergerak, Chou Hen mengepalkan jarinya di udara. Suara mendesing. Ditemani oleh kekuatan hisap yang tiba-tiba, dua token sepuluh klan di udara di depan mereka jatuh ke telapak tangan Chou Hen. Kemudian, Chou Hen menyerahkan salah satu token sepuluh klan kepada Luo Mengcang dan berkata dengan lembut, jika kita tidak ditugaskan di tempat yang sama, kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, saya seorang kaisar semu. Luo Mengcang berkedip. Chou Hen tersenyum. Apapun yang terjadi, tidak apa-apa selama kamu tidak terluka. Mengerti. Dengan itu, Chou Hen dan Luo Mengcang memasuki pilar cahaya raksasa satu demi satu. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi dua seberkas cahaya dan menyatu ke dalamnya. Ayo pergi. Tunggu aku di ronde kedua. Zhong Kixi dari klan Samsara Sein memiliki kilatan aneh di matanya. Dia tersenyum arogan pada Yan Hanyu dari klan Suci Pembakaran Langit dan melompat ke dalam formasi dengan medali sepuluh suku. Lu Yuzi juga melirik baik Yanyu sambil bercanda sebelum mengikuti Zhong Kixi ke dalam formasi perubahan Segudang Langit Hitam. Yan Hanyu menganggapnya lucu. Orang ini terus menyuruhku untuk menunggunya. Seolah-olah dia ingin aku kawin lari dengannya. Haha, mungkin dia benar-benar naksir kamu. Kata Chen Jing sambil tersenyum main-main. Yan Hanyu terisak. Menurutku dia tidak menyukaiku. Tapi orang lain. Bukankah begitu? Yang mulia Yusen Yin. Dengan itu, Yan Hanyu menatap Yusen Yin dari klan Suci Reinkarnasi dengan penuh minat. Yang terakhir tersenyum. Sepertinya kamu tahu cukup banyak. Hahaha, Yan Hanyu tertawa. Sejujurnya, aku tidak tertarik pada orang lain. Hanya ada dua orang yang membuatku tertarik. Salah satunya pasti nona baik Yanyu. Yusen Yin tersenyum. Kamu benar. Adapun yang lainnya, Yan Hanyu terdiam. Matanya berkilat karena keinginan membara untuk bertarung. Saya sangat berharap bisa bertemu dengannya di final. Gelombang udara yang tak terlihat menyebar. Yusen Yin dan Yan Hanyu seperti dua bintang paling terang di galaksi. Ini adalah sebuah tantangan. Dan sebuah provokasi. Bibir Yusen Yin membentuk senyuman lucu. Dia menatap Yan Hanyu dengan pusaran hitam berputar di matanya. Saya merasa terhormat dikenang oleh Anda. Namun, Anda, Yan Hanyu, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menarik perhatian saya. Suara mendesing. Irama spasial yang aneh menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi dan berguncang. Yan Hanyu juga tersenyum. Senyumannya agak garang. Ekspresi Chen Jingfeng, Bai Qianyu, dan yang lainnya berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura tembus pandang Yusen Yin yang sangat menakutkan. Sebelum orang banyak pulih dari keterkejutan mereka, Yusen Yin tersenyum dengan tenang. Sampai jumpa di babak selanjutnya, semuanya. Dengan itu, Yusen Yin dan anggota klan suci reinkarnasi yang menyertainya berbalik dan meninggalkan alun-alun timur. Kelompok Yan Hanyu, Chen Jingfeng, dan Bai Qianyu dibiarkan dengan ekspresi dingin. Tidak jauh. Adapun Li Wushang, Long Zhan, Gong Yangyu, dan yang lainnya, mereka diam-diam menonton adegan ini. Konferensi klan suci bahkan belum dimulai, namun persaingan antara berbagai klan telah dimulai. Lei Kun, Zhong Kixi, Lu Yu Xi, Chen Jingfeng, Yan Hanyu, Bai Qianyu. Ada juga Yusen Yin, para jenius mengerikan yang tiada taranya seperti bintang, matahari, dan bulan. Itu seperti rintangan seperti gunung yang menghalangi jalan Chuhen. Dan ini hanyalah alun-alun timur. Kemudian, alun-alun barat bergabung. Ini adalah pertempuran sepuluh klan yang sesungguhnya. Seberapa jauh Chuhen bisa melangkah? Huh, Li Wu Xi yang menghela nafas panjang. Dia melihat kepilar cahaya besar yang terhubung ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Matamu itu, seberapa jauh mereka bisa melihat? 1.600. Hutan itu begitu dalam sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Ini adalah hutan yang sangat luas dan subur. Di kedalaman hutan dan di area tengah, terdapat banyak reruntuhan kuno. Dari kejauhan terlihat kastil kuno, menara, dan kota yang setengah runtuh. Di kedalaman hutan, terdengar suara gemerisik samar. Seolah-olah seorang pemburu yang bersembunyi di kegelapan diam-diam menarik tali busur dan mengarahkan panah dingin dengan cahaya hijau beracun ke setiap orang yang lewat. Sepertinya mengcang tidak ada di sini. Saat ini, Chuhen sedang berdiri di dahan pohon raksasa yang rimbun, sekitar 40 hingga 50 meter di atas tanah. Setelah memasuki formasi perubahan segudang langit misterius, dia langsung dipindahkan ke sini, dan tidak ada aura Luo Mengcang di hutan ini. Dengan kata lain, keduanya tidak ditempatkan di tempat yang sama untuk babak penyisihan. Namun, Chuhen tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Luo Mengcang. Dia sudah memiliki budidaya kaisar semu, dan selain beberapa monster super yang secara langsung memperoleh kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya, hanya ada beberapa orang tersisa yang memiliki kemampuan untuk mengancam Luo Mengcang. KU 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 Semburan kicauan burung tiba-tiba terdengar di hutan di belakang Chuhen, dan lebih dari selusin burung tiba-tiba tersebar ke segala arah. Mata Chuhen menyipit, dan sudut matanya menjadi dingin. Swash, bersamaan dengan suara angin yang sangat cepat dan tajam, kapak terbang yang berputar dengan kecepatan sangat cepat menyeret topan yang sangat dingin saat terbang ke arahnya. Bang! Dengan ledakan keras, dahan dan dedaunan terlempar, dan serpihan kayu berserakan di mana-mana. Pohon besar tempat Chuhen berada langsung terbelah menjadi dua. Itu secara paksa dipecah menjadi dua bagian. Aduh! Segera setelah itu, sesosok tubuh dengan aura dingin muncul dari dalam hutan dan langsung berlari menuju pohon raksasa yang telah terbelah dua. Kemudian, orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di depannya hanya ada pohon yang hancur, dan sosok yang berdiri di atasnya tadi telah menghilang. Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, tawa agak sembrono Chuhen datang dari samping. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia segera menyedot kembali kapak terbang yang baru saja dia lempar ke telapak tangannya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membalikkan tangannya, dan bayangan kapak yang cepat dan ganas menebas ke arah Chuhen. Kecepatan reaksi pihak lain sangat cepat. Apalagi daya ledaknya juga cukup mengejutkan. Gelombang angin dan guntur justru muncul di udara. Boom! Saat berikutnya, kekuatan besar menyebar di hutan. Dampak kekerasannya seperti petir yang mekar. Setelah itu, kapak terbang tajam terlempar, dengan wajah penuh ketakutan. Orang itu seperti karung pasir yang kehilangan keseimbangan. Bang! 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 Dia mematahkan lima atau enam pohon berturut-turut sebelum dia bisa berhenti. Dia babak belur dan kelelahan, dan setegup darah muncrat dari mulutnya. Pria itu berjuang di tanah dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia melihat sosok muda yang perlahan mendekat di depannya dan merasa semakin sulit untuk mempercayainya. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang dia temui setelah memasuki arena adalah karakter yang begitu menakutkan dan kejam. Siapa? Siapa kamu? Choo Han mengangkat alisnya dan senyuman muncul di bibirnya. Yang kalah tidak berhak mengetahui identitas pihak lain. Serahkan. Choo Han sedikit mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang. Wajah orang itu menjadi pucat, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Namun segera, jejak keraguan ini menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan serangan diam-diam, dia masih tidak bisa menjatuhkan Choo Han. Jika dia punya pemikiran lain, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Kemudian, orang itu mengangkat tangannya dan membaliknya, mengeluarkan token hitam seukuran setengah telapak tangan, dan melemparkannya ke Choo Han. Klak! Choo Han mengepalkan kelima jarinya dan menangkap perintah 10 klan dengan kuat di tangannya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Setelah menerima perintah 10 klan pertama di tangannya tanpa ragu-ragu, Choo Han segera berbalik dan pergi. Kamu berasal dari klan Suci yang mana? Saya memiliki budidaya panggung Raja Suci Surga yang agung. Aku tidak bisa menerima kalau aku kalah darimu begitu saja, orang di belakangnya sepertinya agak tidak mau menerima kenyataan bahwa dia telah menendang lempengan besi. Choo Han tidak berhenti, dia juga tidak berniat menjawab pihak lain. Dia hanya memikirkan urusannya sendiri dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan gelap. Orang yang tinggal di belakang mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak yakin, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sebenarnya ada begitu banyak tokoh suci yang tersembunyi di konvensi klan Suci ini. Sepertinya perubahan tak terduga akan segera terjadi. Ledakan. Bang. Di dalam dan di luar hutan yang gelap dan luas, ketenangan awal berubah menjadi kerusuhan. Pertempuran sengit terjadi di hutan satu demi satu. Itu seperti arena bagi binatang buas yang terperangkap. Semua orang di sini adalah pemburu dan mangsa. Setelah babak penyisihan ini, lebih dari 90 persen orang akan tersingkir. Sistem persaingan yang kejam. Pertempuran yang kacau balau. Hal ini mulai terungkap sepenuhnya di setiap sudut dunia kecil ini. Seiring berjalannya waktu, hari itu perlahan diselimuti kegelapan. Hutan besar mulai bergema dengan lolongan panjang serigala malam. Dibandingkan kebisingan di siang hari, medan perang di malam hari bahkan lebih kacau dan berisik. Namun, dalam situasi kacau di mana semua orang bersaing untuk mendapatkan supremasi, cuhen seperti pisau tajam yang tak terhentikan, dengan cepat memanen medan perang. Siapapun yang bertemu dengannya tidak dapat membalas dan token 10 suku, mereka langsung diambil. Ledakan. Kekuatan telapak tangan yang luar biasa tidak dapat dihentikan. Kemanapun ia pergi, tanah retak dan bunga serta pepohonan seperti terserang banjir. Pohon-pohon yang mengjulang tinggi dengan cabang-cabang yang lebat semuanya hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan jurang besar di tanah yang tersapu oleh kekuatan ganas, sesosok muda yang babak belur dan kelelahan terbaring tak berdaya di reruntuhan bebatuan yang runtuh. Wajahnya yang tidak berdarah dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat sosok muda langsing di depannya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Sosok pihak lain tidak kekar saat dia berdiri di depannya, tapi aura tak kasat mata yang dia pancarkan seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Berikan padaku, kata Chuhen dengan tenang. Ria itu mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Dia kemudian membalik tangannya dan menyerahkan ketiga token itu dengan enggan. Setelah bekerja keras selama setengah hari, dia akhirnya mengumpulkan tiga token sepuluh suku, tetapi sekarang, semua kerja kerasnya telah jatuh ke tangan orang lain. Namun, dia juga tahu bahwa tidak ada aturan yang perlu dibicarakan di tempat ini. Jika kalah, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan patuh. Setelah mengambil tiga token sepuluh suku, Chuhen perlahan menghilang ke dalam malam di bawah tatapan ngeri lawannya. Pertempuran kacau terjadi satu demi satu. Ketika beberapa mangsa dikalahkan, pemburu yang tersisa menjadi semakin kuat. Inilah alasan kejamnya persaingan. Semakin jauh seseorang melangkah, semakin kuat pula lawan yang akan dihadapinya. Jika seseorang gagal, semua token sepuluh suku yang telah dia peroleh dengan susah payah akan sia-sia. Saat dia memasuki kedalaman kegelapan, Chuhen memperlambat langkahnya. Ketika dia baru saja mendapatkan tiga token sepuluh suku, Chuhen telah menyelesaikan tugas mengumpulkan sepuluh token. Tanpa keraguan. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Namun sesuai aturan kompetisi, meski sudah mendapatkan sepuluh token, ia tetap harus menunggu hingga akhir babak penyisihan keesokan paginya. Dengan kata lain, bahkan jika dia memiliki lusinan atau bahkan ratusan token sepuluh suku di tangannya, sangat mungkin dia akan memberikannya kepada orang lain. Apa yang harus dilakukan Chuhen selanjutnya adalah mempertahankan sepuluh token itu. Ketika babak penyisihan berakhir, ia berhasil melaju ke babak berikutnya. Waktu berlalu. Pertempuran kacau yang berlangsung sepanjang malam berangsur-angsur meredah. Hutan yang luas dan subur telah lama hancur hingga tidak dapat dikenali lagi. Tanahnya hancur, dan reruntuhan serta lubang runtuhan dengan berbagai ukuran tampak seperti terkena hujan meteor. Fajar sudah dekat. Sinar cahaya pertama dari Cakrawala menyinari puncak pohon dan mengenai sosok muda yang duduk di dahan pohon lebih dari 30 meter di atas tanah. Merasakan cahaya hangat menyinari wajahnya, Chuhen tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menutup matanya. Saat matanya perlahan terbuka, Chuhen meregangkan tubuhnya dengan puas. Akhirnya jauh lebih tenang. Sudut mulut Chuhen melengkung menjadi senyuman menawan. Dia segera melompat dan mendarat dengan mantap di tanah di udara. Akhir dari babak penyisihan akan segera hadir. Chuhen diam-diam menghitung sejenak, lalu bersiap untuk pergi. Namun, saat Chuhen mengambil dua langkah ke depan, cahaya fajar pertama yang menyinari hutan tiba-tiba menghilang. Hutan sekali lagi diselimuti kegelapan. Kegelapan menutupi langit seperti cakar setan hitam dalam mimpi buruk, dengan cepat mengikis setiap sudut. Kegelapan yang tiba-tiba langsung menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan bahkan lebih suram dari malam hari. Alis tampan Chuhen sedikit terangkat, dan sedikit kejutan muncul di matanya. Tubuh suci kegelapan.